Selamat siang, Pak Hatip. Bagaimana kabar, Rewa? Baik, baik. Apa kabar, Mas Faisal? Alhamdulillah, baik, Pak Hatip. Di tengah kesemuan Pak Hatip, mohon maaf. Kami datang ke sini, mengganggu waktunya, Pak Hatip. Dengan senang hati. Pak Hatip, kita mau bincang-bincang, Pak Hatip, terkait dengan agensi dari diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga bagaimana proses implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, Pak Hatip. Di tengah kondisi geopolitik dunia pada saat ini, kemudian juga bagaimana kemarin itu di bulan November, seluruh dunia itu tertuju matanya kepada Indonesia di dalam perhelatan event KTTG-20, menghasilkan berbagai kesepakatan. Dan di depan mata juga nanti di bulan Maret, Indonesia akan menyenggarakan Ketuaan ASEAN 2023 yang mengambil tema Episentrum of Growth, Pak Hatip. Nah, dari kesemua event itu, harusnya Indonesia menjadikan itu sebuah peluang untuk menaikkan dan juga meningkatkan laju perekonomian di Indonesia. Nah, menurut Pak Hatip, apa kira-kira urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menaikkan laju ekonomi di dalam negeri? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba kasih konteks globalnya, kemudian kesempatan apa yang kita bisa dapatkan dari sana, dan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membantu untuk itu. Jadi, yang pertama, Mas Waisal, bahwa satu hal yang kita belajar dari pengalaman pandemi itu adalah betapa berbahayanya jika basis produksi itu hanya ada di satu negara. Ya, jadi kita bisa ingat pada waktu apa yang terjadi di Wuhan, ya, di awal tahun 2020, COVID, ya. Bulan Maret, ya. Bulan Maret, ketika itu terjadi, mereka lakukan lockdown, maka yang terjadi adalah supply chain, rantai pasok itu ke seluruh dunia terganggu. Nah, ini kemudian memberikan sebuah pengajaran kepada banyak negara, bahwa mereka itu tidak bisa lagi mendasarkan basis produksinya hanya pada satu negara. Karena kalau sampai terjadi, saya nggak tahu apakah itu waktu lalu itu COVID, ya, tapi bisa jadi juga bencana alam, bisa jadi juga yang lain, gitu. Nah, kalau daerah itu terganggu, maka mereka tidak bisa menyediakan rantai pasoknya. Jadi, aktivitas ekonomi seluruh dunia kemudian kena. Itulah kemudian yang membuat banyak negara mulai melakukan realokasi investasinya dari Cina. Bukan karena Cina itu negara yang tidak menarik untuk investasi, tetapi mereka harus mendiversifikasi risikonya. Dan ini satu pola yang normal. Nah, kemana, apa namanya, proses atau relokasi itu terjadi? Tentunya ke negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya ke Vietnam, ya, dan juga kemungkinan itu adalah Indonesia. Kenapa? Karena kita punya resources, kita punya tenaga kerja, ya, kita punya pasar yang besar. Sehingga itu basis produksi orang akan melihat mengenai Indonesia. Yang kedua adalah, saya ingin bicara, kenapa ini kemudian kita bisa manfaatkan? Karena pada waktu keketuaan kita atau Indonesia Presidensi di G20, itu kita memberikan sebuah pesan kepada dunia mengenai kemampuan kita di dalam mengelola. Jadi, ada istilahnya ya, Indonesia itu dikenal sebagai unscrutinous giant. Sebuah raksasa yang nggak diketahui orang, ya. Sampai kalau ingat itu majalah di ekonomis, ya, untuk Asia Edition-nya itu membuat sebuah cover story yang judulnya adalah Why Indonesia Matters. Ya, itu nggak pernah terjadi. Jadi, kemudian perhatian dunia itu mulai melihat kepada Indonesia akibat dari G20. Jadi, yang pertama ada perpindahan relokasi dari China, dia cari negaranya, ada sebuah negara yang mampu mengelola G20 dengan baik, kemudian dunia mulai pay attention, tadinya, ya, sekedar tahu namanya aja, ya. Nah, di dalam konteks itu kan berarti ada peluang yang harus dimanfaatkan. Nah, kalau orang melihat bahwa Indonesia itu punya potensi, dia punya peluang, maka harus dijamin bahwa kalau misalnya orang melakukan investasi, apakah itu investor domestik, apakah itu investor asing, itu bisa melakukan dengan baik. Nah, di sini role dari Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat penting. Kenapa? Karena esensinya kan adalah streamlining regulation, ya, penyederhanaan peraturan. Itu orang kalau mau usaha di Indonesia, bukan hanya orang asing, ya, orang lokal itu juga susahnya setengah mati, karena, apa, kadang-kadang ada ketidak konsistenan antara pusat dengan daerah, ada ketidak konsistenan antara aturan di pemerintah pusat sendiri, ya, itu yang kemudian dicoba diantisipasi. Jadi, saya melihat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik, karena Indonesia sudah mulai dikenal, orang butuh relokasi, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat relevan di sini. Baik, jadi intinya adalah bagaimana memberikan kepastian kepada para investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Investor tidak peduli dia berapa uang yang akan disetorkan kepada, Indonesia, ya, berapa investasi yang akan disetorkan kepada Indonesia asal mereka memiliki jaminan kepastian hukum. Presis. Seperti itu, ya, Pak Hatif. Pak Hatif, yang kedua, Pak Hatif, terkait dengan konteks pasca putusan MK, yang mengamanatkan salah satunya adalah bagaimana pemerintah harus mewujudkan meaningful participation terkait dengan bagaimana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan juga peraturan pelaksanannya. Nah, apa yang sudah dilakukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dalam, apa namanya, menindaklanjuti putusan MK tersebut, meaningful participation? Gini, yang pertama, tentu kita harus menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan itu sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah menghormati itu karena itu pemerintah akan melakukan dan sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa apa yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi itu dijalankan. Ya, salah satunya misalnya dimulai dari isu mengenai Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri, ya. disampaikan bahwa kita tidak mengenal, maka kemudian ada, apa namanya, revisi dari Undang-Undang itu sendiri. Itu yang dilakukan pemerintah. Yang kedua juga bagian penting dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah meaningful participation, ya. partisipasi yang memang itu signifikan. Apa yang dilakukan. Nah, dalam konteks ini, Satgas Sosialisasi itu melakukan satu hal yang sekaligus dua dampak. Yang pertama itu adalah dilakukan yang disebut sebagai workshop. Ya, workshop di berbagai tempat di daerah. Macem-macem tuh. Di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, segala macam. Makanya berapa kali kesempatan dilakukan di luar negeri juga? Betul, betul. Ya, itu dilakukan. Kenapa tujuannya? Untuk dua hal. Satu yang pertama adalah mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Kemudian di sisi lain juga meminta masukan. Ya, mengenai bagaimana itu sebaiknya, kan. Kan pemerintah ini masih dalam proses revisi untuk resubmit nantinya. Apa yang kemudian terjadi di lapangan. Apa hal-hal dan memang kita juga mesti mengakui ya bahwa ada hal-hal yang memang implementasinya itu harus diperbaiki karena ketidakkonsistenan peraturan. Nah, itu yang jadi saya melihat bahwa manfaatnya itu baik sekali karena ini juga memberikan feedback kepada government yang dilaporkan oleh Undang-Undang Satgas dari Cipta Kerja Sosialisasi kepada Bapak Presiden. Jadi memang ada beberapa peraturan yang istilahnya itu apa namanya kalau diimplementasikan masih jadi sulit gitu. Karena nggak nyambung karena macam-macam yang kita temui di lapangan. Dan itu adalah satu hal yang bagus. Kenapa? Karena dengan seperti itu kita meminta input dari masyarakat. inilah yang sebetulnya yang dimaksud dengan meaningful participation. Karena ketika kita membuat Undang-Undang bukan hanya sekedar Undang-Undangnya dibuat tetapi juga kita meminta masukan. Nah, di sisi lain tadi saya bilang ada dua hal itu. Yang kedua adalah kita mensosialisasikan ya mengenai aturan ini karena terus terang aja tidak semua orang paham. Jangankan yang keluar ya. Bahkan di antara pemerintah sendiri di daerah juga nggak pengertiannya itu belum apa namanya we are not on the same page ya belum pada halaman yang sama gitu. Jadi itu yang saya kira dilakukan dan itu sangat bermanfaat. Jadi ada bagian yang saya cerita dari situ kemudian juga ada laporan yang kita table ya untuk menjadi catatan atau laporan kepada Bapak Presiden. Baik. Terima kasih Patif. Patif terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mewujudkan meaningful participation tersebut workshop, jaring aspirasi dan lain sebagainya itu menandakan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah namun untuk apa namanya untuk menyatukan apa framework dari seluruh stakeholder ini tentu bukan tugas yang mudah oleh karena itu ke depan kira-kira Satgas Percepatan Sosiasasi itu langkah strategis apa yang akan dilakukan ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Waisal ini juga satu hal yang kita bahas di dalam rapat ya karena kan begini Satgas Sosiasasi ini kan bukan Satgas yang bicara mengenai apa namanya perubahan dari substansinya karena itu dilakukan oleh Satgas Percepatan Investasi tetapi ada hal yang sangat penting itu apa ini kita bicara terus terang aja kan sosialisasi banyak tuh Mas Waisal setiap kementerian macem-macem bikin silo-silo silo-silo jadi yang paling penting kan bagaimana itu disinergikan jangan sampai isu yang sama berkali-kali dilakukan si investernya males dengarnya karena udah bosen hal yang sama atau kemudian dilakukan lagi focus group discussion ditanyain lagi hal yang sama oleh macem-macem kementerian ini kita bicara mengenai realitas yang ada di lapangan kan nah kemudian kita juga tahu bahwa satu sama lain itu apa namanya berkaitan jadi kalau satu hal dilakukan misalnya berkaitan dengan satu aturan tertentu ya mengenai perizinan di daerah tapi untuk perizinan kemudian perizinan di daerah ini juga ada linknya dengan pemerintah pusat jadi kalau kita melakukan sosialisasi kan sebetulnya harus terkait gitu nah ini saya kira role yang menjadi sangat penting adalah dalam satga sosialisasi bagaimana mensinergikan ini sehingga memberi message itu yang tepat kepada investor juga kepada internal di pemerintahan nah ini yang kita pada waktu rapat saya kira di dua minggu lalu itu kita bicarakan bagaimana memastikan supaya gak ada duplikasi ya monitoring evaluationnya bisa dijalankan kemudian jangan lupa kita juga perlu lakukan perbaikan di dalam budget kalau tiap kementerian itu sudah punya budgetnya sendiri untuk melakukan itu kan gak perlu ridanden bisa diatur misalnya waktunya temanya sekuensnya kemudian pesan apa yang mau disampaikan jadi akan dan juga koordinasi dengan satgas percepatan investasi jadi apa yang dilakukan di sana kemudian disampaikan oleh satgas sosialisasi tetapi dalam bentuk yang lebih terkoordinasi jadi saya katakan Mas Waisal kalau kita tadi Mas Waisal menyampaikan ke luar negeri ke Jepang investor sama diundang dua kali untuk dua kali atau tiga kali karena kementeriannya beda dia ditanyain yang sama kemudian diceritakan hal yang sama mereka kan kemudian jadi bertanya ini gimana dia mau mengatasi iklim investasi yang kurang baik kalau untuk koordinasi dari itunya aja dia gak bisa jadi inilah yang kita akan lakukan di samping itu tadi seperti saya katakan akan ada feedback karena kan kita juga mesti mengakui bahwa ada hal-hal yang tetap harus diperbaiki dan ini nanti kita bisa berikan feedbacknya kepada satgas percepatan investasi jadi dengan ini maka akan ada koordinasi dan kerjasama yang lebih baik ke depan jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah bersinergi memberikan kepastian kepada para investor nah kita bergerak regional dan juga internasional nah menurut bapak nih pak sebenarnya sentimen dari internasional dari pabrik internasional terkait dengan diundangkan undang-undang cipta kerja ini kemudian juga di tengah ketidakpastian geopolitik pada saat ini seperti apa pak apa harapan mereka dan apa pandangannya mereka itu terhadap undang-undang cipta kerja khususnya ini pertanyaan bagus sekali karena begini saya kebetulan saya banyak berkaitan dengan apa ya aktivitas di luar negeri ya saya duduk sebagai coachernya pandemic fund kemudian di high level advisory groupnya IMF World Bank untuk apa namanya sustainable itu minat terhadap Indonesia besar sekali dan ekspektasi bahwa undang-undang cipta kerja ini akan bisa menciptakan iklim investasi yang baik itu besar sekali kekhawatiran saya malah mungkin agak terlalu besar jadi mereka menganggap bahwa dengan ini semua persoalan akan beres kita juga tahu di dalam praktek itu gak seindah yang kita bayangkan jadi kita harus perbaiki jadi ekspektasinya besar sekali mengenai itu nah yang terjadi adalah di dalam kita itu harus memberikan informasi yang tepat dan juga jujur supaya ekspektasinya itu bisa dikelola dengan baik dengan baik mengenai apa yang terjadi jadi isunya itu bukan mengatakan bahwa tidak ada persoalan ada persoalan tetapi ini adalah langkah untuk memitigasi sehingga itu menimbulkan confidence kepada orang untuk melakukan investasi di Indonesia nah jujur aja Mas Faisal salah satu kendala dari investor untuk melakukan investasi di Indonesia itu bukan apa-apa tetapi tadi Mas Faisal sudah mengatakan tidak tahu bagaimana caranya dan tidak pasti itu sebabnya kalau kemudian investor mau lakuin investasi di sini dia selalu cari konsultan dia selalu apakah dia cari love firm dia cari macam-macam kenapa dia harus melakukan itu karena dia tidak tahu itu ini aturannya yang mana sih saya harus mulainya dari mana kalau saya lakukan ini tiba-tiba berubah dari kementerian ini mengatakan A di sini kementerian ini mengatakan B itu yang kemudian menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi kalau mereka ditolak mereka tidak tahu kenapa mereka ditolak ya kan kan susah kita mau apply kita nggak tahu kenapa kita dirijik kalau kita tahu oh Anda nggak bisa karena Anda tidak memenuhi syarat 1, 2, 3 kita bisa perbaiki tetapi kalau kemudian itu kayak black box gitu kita nggak tahu nah inilah yang akan di address oleh undang-undang cipta kerja jadi dia menciptakan kepastian prosedurnya jelas kalau misalnya sektornya misalnya saya kasih contoh dengan OSS ya kalau kelompok industri nya sudah jelas kategorinya begini fasilitasnya fasilitasnya apa pajak tinggal masukin dia dapat ya kan saya kasih contoh ini tentu ekstrim ya orang kan kalau mau pesen kamar hotel itu nggak butuh konsultan kan ya kan karena tinggal pesen begitu mudah kan jadi bayangan kita mestinya investasi itu kalau orang mau itu juga sesimpel itu gitu ya tetapi ketidaktahuan ketidakpastian inilah nah ini yang kemudian membuat bahwa pesan itu harus disampaikan kepada investor ya ekspektasinya tinggi jadi kita bilang bahwa Anda kalau mau invest kita senang sekali syaratnya ini ini stepnya yang harus dilakukan jadi ada semacam guidance yang kemudian membuat mereka mampu untuk merealisasikan investasinya di Indonesia jadi mereka tahu investor itu mulai dari mana dan mau kemana seperti itu Pak dan tentunya undang-undang cipta kerja ini bagaimana meminimalisir gap antara ekspektasi tinggi dari para investor dengan realitas yang ada di Indonesia meskipun ini merupakan upaya-upaya yang akan terus berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya perbaikan dan juga penyempurnaan undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksanannya terakhir Pak Hatip mungkin Pak Hatip bisa memberikan sedikit statement terkait dengan apa sih sebenarnya undang-undang cipta kerja berapa efektif dan juga bagaimana harapan Bapak ke depan terkait dengan pelaksanaan ataupun implementasi penyempurnaan undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksanannya empat oke beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai undang-undang cipta kerja yang paling penting bagi investor apakah itu lokal apakah itu dari luar negeri adalah kepastian mengenai investasi jadi jika dia mau melakukan investasi dia tahu prosesnya dia tahu prosedurnya dia tahu bagaimana bagaimana hal itu bisa dijalankan apa yang harus dipersiapkan tujuan dari undang-undang cipta kerja itu adalah memberikan kepastian jika orang ingin melakukan investasi itu yang pertama kemudian yang kedua adalah problem yang sering dihadapi oleh investor baik itu lokal maupun dari luar negeri adalah mengenai bagaimana ruwetnya untuk memperoleh izin investasi jadi yang kedua yang juga dicoba diberikan selain kepastian hukum adalah kemudahan di dalam proses investasi atau yang disebut sebagai streamlining itu berkaitan dari pusat dengan daerah antar pemerintah pusat disinkronkan sehingga tidak terjadi lagi satu kementerian bilang peraturannya A untuk hal yang sama di kementerian lain itu B jadi hal yang kedua itu adalah streamlining regulation untuk memudahkan proses investasi kemudian yang ketiga kenapa undang-undang cipta kerja ini menjadi penting saya ingin menyampaikan bahwa ini ada kesempatan yang sangat besar karena relokasi terjadi di China setelah COVID di berbagai negara dan Indonesia adalah negara yang sangat potensial untuk mendapatkan manfaat itu dengan syarat bahwa kemudahan investasi terjadi di sini dan kalau itu investasi dilakukan baik oleh lokal maupun oleh asing apa implikasinya akan terjadi pertumbuhan ekonomi penciptaan lapangan kerja penerimaan pajak meningkat sehingga masyarakat Indonesia juga mendapatkan manfaatnya dari apa namanya aktivitas ekonomi ini dan terakhir ini tentu apa yang tadi saya sampaikan bukan pekerjaan yang mudah ini adalah usaha kita bersama-sama usaha bersama dari masyarakat bersama dengan pemerintah termasuk juga dengan memberikan feedback dengan terlibat aktif di dalam berbagai aktivitas dari FGD memberikan masukan sehingga yang disebut sebagai meaningful participation bukan hanya dari segi nominal orang sekedar ikut tetapi memberikan feedback itu bisa terjadi sehingga bisa diperoleh undang-undang cipta kerja yang bermanfaat dan kita memiliki ownership kepemilikan terhadap undang-undang itu selamat siang Pak Hatif bagaimana kabar baik-baik apa kabar Mas Faisal Alhamdulillah baik Pak Hatif di tengah kesemuan Pak Hatif maaf kami datang ke sini mengganggu waktunya Pak Hatif dengan senang hati dengan senang hati Pak Hatif kita mau bincang-bincang Pak Hatif terkait dengan agensi dari diundangkannya undang-undang cipta kerja dan juga bagaimana proses implementasi dari undang-undang cipta kerja itu Pak Hatif di tengah kondisi geopolitik dunia pada saat ini kemudian juga bagaimana kemarin itu di bulan November seluruh dunia itu tertuju matanya kepada Indonesia di dalam perhelatan event KTTG 20 menghasilkan berbagai kesepakatan dan di depan mata juga nanti di bulan Maret Indonesia akan menyenggarakan Ketuaan ASEAN 2023 yang mengambil tema Episentrum of Growth Pak Hatif nah dari kesemua event itu harusnya Indonesia menjadikan itu sebuah peluang untuk menaikkan dan juga meningkatkan laju perekonomian di Indonesia nah menurut Pak Hatif apa kira-kira urgensi dari undang-undang cipta kerja khususnya terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menaikkan laju ekonomi di dalam negeri oke terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya saya coba kasih konteks globalnya ya kemudian kesempatan apa yang kita bisa dapatkan dari sana dan bagaimana undang-undang cipta kerja ini bisa membantu untuk itu ya jadi yang pertama Mas Waisal bahwa satu hal yang kita belajar dari pengalaman pandemi itu adalah betapa berbahayanya jika basis produksi itu hanya ada di satu negara ya jadi kita bisa ingat pada waktu apa yang terjadi di Wuhan ya di awal tahun 2020 COVID ya bulan Maret ketika itu terjadi mereka lakukan lockdown maka yang terjadi adalah supply chain rantai pasok itu ke seluruh dunia terganggu nah ini kemudian memberikan sebuah pengajaran kepada banyak negara bahwa mereka itu tidak bisa lagi mendasarkan basis produksinya hanya pada satu negara karena kalau sampai terjadi saya gak tahu apakah itu waktu lalu itu COVID ya tapi bisa jadi juga bencana alam bisa jadi juga yang lain gitu nah kalau daerah itu terganggu maka mereka tidak bisa menyediakan rantai pasoknya jadi aktivitas ekonomi seluruh dunia kemudian kena itulah kemudian yang membuat banyak negara mulai melakukan realokasi investasinya dari China bukan karena China itu negara yang tidak menarik untuk investasi tetapi mereka harus mendiversifikasi risikonya dan ini satu pola yang normal nah kemana apa namanya proses atau relokasi itu terjadi tentunya ke negara-negara di Asia Tenggara salah satunya ke Vietnam ya dan juga kemungkinan itu adalah Indonesia kenapa karena kita punya resources kita punya tenaga kerja ya kita punya pasar yang besar sehingga itu basis produksi orang akan melihat mengenai Indonesia yang kedua adalah saya ingin bicara kenapa ini kemudian kita bisa manfaatkan karena pada waktu keketuaan kita atau Indonesia Presidensi di G20 itu kita memberikan sebuah pesan kepada dunia mengenai kemampuan kita di dalam mengelola jadi ada istilahnya ya Indonesia itu dikenal sebagai unscrutinous giant sebuah raksasa yang gak gak diketahui orang ya sampai kalau ingat itu majalah di ekonomis ya untuk Asia Edition itu membuat sebuah cover story yang judulnya adalah Why Indonesia Matters ya itu gak pernah terjadi jadi kemudian perhatian dunia itu mulai melihat kepada Indonesia akibat dari G20 jadi yang pertama ada perpindahan relokasi dari Cina dia cari negaranya ada sebuah negara yang mampu mengelola G20 dengan baik kemudian dunia mulai pay attention tadinya ya sekedar tahu namanya aja ya nah di dalam konteks itu kan berarti ada peluang yang harus dimanfaatkan nah kalau orang melihat bahwa Indonesia itu punya potensi dia punya peluang maka harus dijamin bahwa kalau misalnya orang melakukan investasi apakah itu investor domestik apakah itu investor asing itu bisa melakukan dengan baik nah disini role dari Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat penting kenapa karena esensinya kan adalah streamlining regulation ya penyederhanaan peraturan itu orang kalau mau usaha di Indonesia bukan hanya orang asing ya orang lokal itu juga susahnya setengah mati karena apa kadang-kadang ada ketidak konsistenan antara pusat dengan daerah ada ketidak konsistenan antara aturan di pemerintah pusat sendiri ya itu yang kemudian dicoba diantisipasi jadi saya melihat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik karena Indonesia sudah mulai dikenal orang butuh relokasi maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat relevan disini baik jadi intinya adalah bagaimana memberikan kepastian kepada para investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini investor tidak peduli dia berapa uang yang akan disetorkan kepada Indonesia ya berapa investasi yang akan disetorkan Indonesia asal mereka memiliki jaminan kepastian hukum persis seperti itu ya Pak Hatif Pak Hatif yang kedua Pak Hatif terkait dengan konteks pasca putusan MK yang mengamanatkan salah satunya adalah bagaimana pemerintah harus mewujudkan meaningful participation terkait dengan bagaimana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan juga peraturan pelaksanannya nah apa yang sudah dilakukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dalam apa namanya menindaklanjuti putusan MK tersebut meaningful participation gini yang pertama tentu kita harus menghormati keputusan makamah konstitusi ya dan itu sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah menghormati itu karena itu pemerintah akan melakukan dan sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa apa yang diminta oleh makamah konstitusi itu dijalankan ya salah satunya misalnya dimulai dari isu mengenai Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri ya disampaikan bahwa kita tidak mengenal maka kemudian ada apa namanya revisi dari Undang-Undang itu sendiri itu yang dilakukan pemerintah yang kedua juga bagian penting dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah meaningful participation participation ya partisipasi yang memang itu signifikan apa yang dilakukan nah dalam konteks ini Satgas Sosialisasi itu melakukan satu hal yang sekaligus dua dampak yang pertama itu adalah dilakukan yang disebut sebagai workshop ya workshop di berbagai tempat di daerah macam-macam tuh di Jawa di Sumatera di Sulawesi segala macam dilakukan maka berapa kali kesempatan dilakukan di luar negeri betul betul ya itu dilakukan kenapa tujuannya untuk dua hal satu yang pertama adalah mensosialisasikan mengenai undang-undang cipta kerja itu sendiri kemudian di sisi lain juga meminta masukan ya mengenai bagaimana itu sebaiknya kan kan pemerintah ini masih dalam proses revisi untuk resubmit nantinya apa yang kemudian terjadi di lapangan apa hal-hal dan memang kita juga mesti mengakui ya bahwa ada hal-hal yang memang implementasinya itu harus diperbaiki karena ketidakkonsistenan peraturan nah itu yang jadi saya melihat bahwa manfaatnya itu baik sekali karena ini juga memberikan feedback kepada government yang dilaporkan oleh undang-undang satgas dari cipta kerja sosialisasi kepada Bapak Presiden jadi memang ada berapa peraturan yang istilahnya itu apa namanya kalau diimplementasikan masih jadi sulit gitu karena nggak nyambung karena macam-macam yang kita temui di lapangan dan itu adalah satu hal yang bagus kenapa karena dengan seperti itu kita meminta input dari masyarakat inilah yang sebetulnya yang dimaksud dengan meaningful participation karena ketika kita membuat undang-undang bukan hanya sekedar undang-undangnya dibuat tetapi juga kita meminta masukan nah di sisi lain tadi saya bilang ada dua hal itu yang kedua adalah kita mensosialisasikan ya mengenai aturan ini karena terus terang aja tidak semua orang paham jangankan yang keluar ya bahkan diantara pemerintah sendiri di daerah juga pengertiannya itu belum apa namanya we are not on the same page ya belum pada halaman yang sama gitu jadi itu yang saya kira dilakukan dan itu sangat bermanfaat jadi ada bagian yang saya cerita dari situ kemudian juga ada laporan yang kita table ya untuk menjadi catatan atau laporan kepada Bapak Presiden baik baik terima kasih Patip terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menunjukkan meaningful participation tersebut workshop cari aspirasi dan lain sebagainya itu menandakan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah namun untuk apa namanya untuk menyatukan apa framework dari seluruh stakeholder ini tentu bukan tugas yang mudah oleh karena itu kedepan kira-kira Satgas Percepatan Sosialisasi itu langkah strategis apa yang akan dilakukan ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Waisal ini juga satu hal yang kita bahas di dalam rapat ya karena kan begini Satgas Sosialisasi ini kan bukan Satgas yang bicara mengenai apa namanya perubahan dari substansinya karena itu dilakukan oleh Satgas Percepatan Investasi tetapi ada hal yang sangat penting itu apa ini kita bicara terus terang aja kan Sosialisasi banyak tuh Mas Waisal setiap kementerian macam-macam bikin silo-silo jadi yang paling penting kan bagaimana itu disinergikan jangan sampai isu yang sama berkali-kali dilakukan si investernya males dengarnya karena udah bosan hal yang sama atau kemudian dilakukan lagi focus group discussion ditanyain lagi hal yang sama oleh macam-macam kementerian ini kita bicara mengenai realitas yang ada di lapangan kan nah kemudian kita juga tahu bahwa satu sama lain itu apa namanya berkaitan jadi kalau satu hal dilakukan misalnya berkaitan dengan satu aturan tertentu ya mengenai perizinan di daerah tapi untuk perizinan kemudian perizinan di daerah ini juga ada linknya dengan pemerintah pusat jadi kalau kita melakukan sosialisasi kan sebetulnya harus terkait gitu nah ini saya kira role yang menjadi sangat penting adalah dalam Satga Sosialisasi bagaimana mensinergikan ini sehingga memberi message itu yang tepat kepada investor juga kepada internal di pemerintahan nah ini yang kita pada waktu rapat saya kira di dua minggu lalu itu kita bicarakan bagaimana memastikan supaya tidak ada duplikasi monitoring evaluationnya bisa dijalankan kemudian jangan lupa kita juga perlu lakukan perbaikan di dalam budget kalau tiap kementerian itu sudah punya budgetnya sendiri untuk melakukan itu kan tidak perlu redundant bisa diatur misalnya waktunya temanya sequence kemudian pesan apa yang mau disampaikan jadi akan dan juga koordinasi dengan Satgas Percepatan Investasi jadi apa yang dilakukan di sana kemudian disampaikan oleh Satgas Sosialisasi tetapi dalam bentuk yang lebih terkoordinasi jadi saya katakan Mas Waisal kalau kita tadi Mas Waisal menyampaikan ke luar negeri ke Jepang investor sama diundang dua kali untuk dua kali atau tiga kali karena kementeriannya beda dia ditanyain yang sama kemudian diceritakan hal yang sama mereka kan kemudian jadi bertanya ini gimana dia mau mengatasi iklim investasi yang kurang baik kalau untuk koordinasi dari itunya aja dia gak bisa gitu kan jadi inilah yang kita akan lakukan di samping itu tadi seperti saya katakan akan ada feedback karena kan kita juga mesti mengakui bahwa ada hal-hal yang tetap harus diperbaiki dan ini nanti kita bisa berikan feedbacknya kepada Satgas percepatan investasi jadi dengan ini maka akan ada koordinasi dan kerjasama yang lebih baik ke depan jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah bersinergi memberikan kepastian kepada para investor nah kita bergerak regional dan juga internasional nah menurut Bapak nih Pak sebenarnya sentimen dari internasional dari pabrik internasional terkait dengan diundangkan undang-undang cipta kerja ini kemudian juga di tengah ketidakpastian geopolitik pada saat ini seperti apa Pak apa harapan mereka dan apa pandangannya mereka itu terhadap undang-undang cipta kerja khususnya ini pertanyaan bagus sekali karena begini saya kebetulan saya banyak berkaitan dengan apa ya aktivitas di luar negeri ya saya duduk sebagai coachernya pandemic fund kemudian di high level advisory groupnya IMF World Bank untuk apa namanya sustainable itu minat terhadap Indonesia besar sekali dan ekspektasi bahwa undang-undang cipta kerja ini akan bisa menciptakan iklim investasi yang baik itu besar sekali kekhawatiran saya malah mungkin agak terlalu besar jadi mereka menganggap bahwa dengan ini semua persoalan akan beres kita juga tahu di dalam praktek itu gak seindah yang kita bayangkan jadi kita harus perbaikin jadi ekspektasinya besar sekali mengenai itu nah yang terjadi adalah di dalam kita itu harus memberikan informasi yang tepat dan juga jujur supaya ekspektasinya itu bisa dikelola dengan baik mengenai apa yang terjadi jadi isunya itu bukan mengatakan bahwa tidak ada persoalan ada persoalan tetapi ini adalah langkah untuk memitigasi sehingga itu menimbulkan confidence kepada orang untuk melakukan investasi di Indonesia nah jujur aja Mas Faisal salah satu kendala dari investor untuk melakukan investasi di Indonesia itu bukan apa-apa tetapi tadi Mas Faisal sudah mengatakan mengatakan tidak tahu ya bagaimana caranya dan tidak pasti ya itu sebabnya kalau kemudian investor mau lakukan investasi di sini dia selalu cari konsultan dia selalu apakah dia cari love firm dia cari macam-macam kenapa dia harus melakukan itu karena dia tidak tahu itu ini aturannya yang mana sih saya harus mulainya dari mana kalau saya lakukan ini tiba-tiba berubah dari kementerian ini mengatakan A di sini kementerian ini mengatakan B ya itu yang kemudian menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi kalau mereka ditolak mereka tidak tahu kenapa mereka ditolak ya kan kan susah kita mau apply kita nggak tahu kenapa kita dirijek kalau kita tahu oh Anda nggak bisa karena Anda tidak memenuhi syarat 1, 2, 3 kita bisa perbaiki tetapi kalau kemudian itu kayak black box gitu kita nggak tahu nah inilah yang akan di address oleh undang-undang cipta kerja jadi dia menciptakan kepastian prosedurnya jelas kalau misalnya sektornya misalnya saya kasih contoh dengan OSS ya kalau kelompok industrinya sudah jelas kategorinya begini fasilitasnya apa ya pajak tinggal masukin dia dapat ya kan saya kasih contoh ini tentu ekstrim ya orang kan kalau mau pesen kamar hotel itu nggak butuh konsultan kan ya kan karena tinggal pesen begitu mudah kan jadi bayangan kita mestinya investasi itu kalau orang mau itu juga sesimpel itu gitu ya tetapi ketidaktahuan ketidakpastian inilah nah ini yang kemudian membuat bahwa pesan itu harus disampaikan kepada investor ya ekspektasinya tinggi jadi kita bilang bahwa Anda kalau mau invest kita senang sekali syaratnya ini ini stepnya yang harus dilakukan jadi ada semacam guidance yang kemudian membuat mereka mampu untuk merealisasikan investasinya di Indonesia jadi mereka tahu investor itu mulai dari mana dan mau kemana seperti itu Pak dan tentunya undang-undang cipta kerja ini bagaimana meminimalisir gap antara ekspektasi tinggi dari para investor dengan realitas yang ada di Indonesia meskipun ini merupakan upaya-upaya yang akan terus berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya perbaikan dan juga penyempurnaan undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksamannya terakhir Pak Hatip mungkin Pak Hatip bisa memberikan sedikit statement terkait dengan apa sih sebenarnya undang-undang cipta kerja berapa efektif dan juga bagaimana harapan Bapak ke depan terkait dengan pelaksanaan ataupun implementasi penyempurnaan undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksanannya Pak Hatip bisa oke beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai undang-undang cipta kerja yang paling penting bagi investor apakah itu lokal apakah itu dari luar negeri adalah kepastian mengenai investasi jadi jika dia mau melakukan investasi dia tahu prosesnya dia tahu prosedurnya dia tahu bagaimana hal itu bisa dijalankan apa yang harus dipersiapkan tujuan dari undang-undang cipta kerja itu adalah memberikan kepastian jika orang ingin melakukan investasi itu yang pertama kemudian yang kedua adalah problem yang sering dihadapi oleh investor baik itu lokal maupun dari luar negeri adalah mengenai bagaimana ruwetnya untuk memperoleh izin investasi jadi yang kedua yang juga dicoba diberikan selain kepastian hukum adalah kemudahan di dalam proses investasi atau yang disebut sebagai streamlining ya itu berkaitan dari pusat dengan daerah antar pemerintah pusat disinkronkan sehingga tidak terjadi lagi satu kementerian bilang peraturannya A untuk hal yang sama di kementerian lain itu B jadi hal yang kedua itu adalah streamlining regulation untuk memudahkan proses investasi kemudian yang ketiga kenapa undang-undang cipta kerja ini menjadi penting saya ingin menyampaikan bahwa ini ada kesempatan yang sangat besar karena relokasi terjadi di China setelah Covid di berbagai negara dan Indonesia adalah negara yang sangat potensial untuk mendapatkan manfaat itu dengan syarat bahwa kemudahan investasi terjadi di sini dan kalau itu investasi dilakukan baik oleh lokal maupun oleh asing apa implikasinya akan terjadi pertumbuhan ekonomi penciptaan lapangan kerja penerimaan pajak meningkat sehingga masyarakat Indonesia juga mendapatkan manfaatnya dari apa namanya aktivitas ekonomi ini dan terakhir ini tentu apa yang tadi saya sampaikan bukan pekerjaan yang mudah ini adalah usaha kita bersama-sama usaha bersama dari masyarakat bersama dengan pemerintah termasuk juga dengan memberikan feedback dengan terlibat aktif di dalam berbagai aktivitas dari FGD memberikan masukan sehingga yang disebut sebagai meaningful participation bukan hanya dari segi nominal orang sekedar ikut tetapi memberikan feedback itu bisa terjadi sehingga bisa diperoleh undang-undang cipta kerja yang bermanfaat dan kita memiliki ownership kepemilikan terhadap undang-undang itu selamat siang Pak Hatif bagaimana kabar Pak? baik-baik apa kabar Mas Faisal? Alhamdulillah baik Pak Hatif di tengah kesemuan Pak Hatif maaf kami datang ke sini mengganggu waktunya Pak Hatif dengan senang hati Pak Hatif kita mau bincang-bincang Pak Hatif terkait dengan urgensi dari diundangkannya undang-undang cipta kerja dan juga bagaimana proses implementasi dari undang-undang cipta kerja itu Pak Hatif di tengah kondisi geopolitik dunia pada saat ini kemudian juga bagaimana kemarin itu di bulan November seluruh dunia itu tertuju matanya kepada Indonesia di dalam perhelatan event KTTG20 menghasilkan berbagai kesepakatan dan di depan mata juga nanti di bulan Maret Indonesia akan menyenggarakan Ketuaan ASEAN 2023 yang mengambil tema Epicentrum of Growth Pak Hatif nah dari kesemua event itu harusnya Indonesia menjadikan itu sebuah peluang untuk menaikkan dan juga meningkatkan laju perekonomian di Indonesia nah menurut Pak Hatif apa kira-kira urgensi dari undang-undang cipta kerja khususnya terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menaikkan laju ekonomi di dalam negeri oke terima kasih untuk pertanyaannya saya coba kasih konteks globalnya ya kemudian kesempatan apa yang kita bisa dapatkan dari sana dan bagaimana undang-undang cipta kerja ini bisa membantu untuk itu ya jadi yang pertama Mas Waisal bahwa satu hal yang kita belajar dari pengalaman pandemi itu adalah betapa berbahayanya jika jika basis produksi itu hanya ada di satu negara ya jadi kita bisa ingat pada waktu apa yang terjadi di Wuhan ya di awal tahun 2020 COVID ya bulan Maret ketika itu terjadi mereka lakukan lockdown maka yang terjadi adalah supply chain rantai pasok itu ke seluruh dunia terganggu nah ini kemudian memberikan sebuah pengajaran kepada banyak negara bahwa mereka itu tidak bisa lagi mendasarkan basis produksinya hanya pada satu negara karena kalau sampai terjadi saya gak tahu apakah itu waktu lalu itu COVID ya tapi bisa jadi juga bencana alam bisa jadi juga yang lain gitu nah kalau daerah itu terganggu maka mereka tidak bisa menyediakan rantai pasoknya jadi aktivitas ekonomi seluruh dunia kemudian kena itulah kemudian yang membuat banyak negara mulai melakukan realokasi investasinya dari Cina bukan karena Cina itu negara yang tidak menarik untuk investasi tetapi mereka harus mendiversifikasi risikonya dan ini satu pola yang normal nah kemana apa namanya proses atau relokasi itu terjadi tentunya ke negara-negara di Asia Tenggara salah satunya ke Vietnam ya dan juga kemungkinan itu adalah Indonesia kenapa? karena kita punya resources kita punya tenaga kerja ya kita punya pasar yang besar sehingga itu basis produksi orang akan melihat mengenai Indonesia yang kedua adalah saya ingin bicara kenapa ini kemudian kita bisa manfaatkan karena pada waktu keketuaan kita atau Indonesia Presidensi di G20 itu kita memberikan sebuah pesan kepada dunia mengenai kemampuan kita di dalam mengelola jadi ada istilahnya ya Indonesia itu dikenal sebagai unscrutinous giant sebuah raksasa yang gak gak diketahui orang ya sampai kalau ingat itu majalah di ekonomis ya untuk Asia Editionnya itu membuat sebuah cover story yang judulnya adalah Why Indonesia Matters ya itu gak pernah terjadi jadi kemudian perhatian dunia itu mulai melihat kepada Indonesia akibat dari G20 jadi yang pertama ada perpindahan relokasi dari Cina dia cari negaranya ada sebuah negara yang mampu mengelola G20 dengan baik kemudian dunia mulai pay attention tadinya ya sekedar tahu namanya aja ya nah di dalam konteks itu kan berarti ada peluang yang harus dimanfaatkan nah kalau orang melihat bahwa Indonesia itu punya potensi dia punya peluang maka harus dijamin bahwa kalau misalnya orang melakukan investasi apakah itu investor domestik apakah itu investor asing itu bisa melakukan dengan baik nah disini role dari undang-undang cipta kerja menjadi sangat penting kenapa? karena esensinya kan adalah streamlining regulation penyederhanaan peraturan itu orang kalau mau usaha di Indonesia bukan hanya orang asing orang lokal itu juga susahnya setengah mati karena kadang-kadang ada ketidak konsistenan antara pusat dengan daerah ada ketidak konsistenan antara aturan di pemerintah pusat sendiri itu yang kemudian dicoba diantisipasi jadi saya melihat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik karena Indonesia sudah mulai dikenal orang butuh relokasi maka undang-undang cipta kerja menjadi sangat relevan disini baik jadi intinya adalah bagaimana memberikan kepastian kepada para investasi melalui undang-undang cipta kerja ini investor tidak peduli dia berapa uang yang akan disetorkan kepada Indonesia ya berapa investasi yang akan disetorkan Indonesia asal mereka memiliki jaminan kepastian hukum persis seperti itu ya Pak Hatif yang kedua Pak Hatif terkait dengan konteks pasca putusan MK yang mengamanatkan salah satunya adalah bagaimana pemerintah harus mewujudkan meaningful participation terkait dengan bagaimana implementasi undang-undang cipta kerja dan juga peraturan pelaksanannya nah apa yang sudah dilakukan Satgas undang-undang cipta kerja dalam apa namanya meninggalanjuti putusan MK tersebut meaningful participation gini yang pertama tentu kita harus menghormati keputusan MK dan itu sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah menghormati itu karena itu pemerintah akan melakukan dan sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa apa yang diminta oleh MK itu dijalankan ya salah satunya misalnya dimulai dari isu mengenai undang-undang omnibus law itu sendiri ya disampaikan bahwa kita tidak mengenal maka kemudian ada apa namanya revisi dari undang-undang itu sendiri itu yang dilakukan pemerintah yang kedua juga bagian penting dari keputusan MK itu adalah meaningful participation participation ya partisipasi yang memang itu significant apa yang dilakukan nah dalam konteks ini Satgas Sosialisasi itu melakukan satu hal yang sekaligus dua dampak yang pertama itu adalah dilakukan yang disebut sebagai workshop ya workshop di berbagai tempat di daerah macam-macam tuh di Jawa di Sumatera di Sulawesi segala macam dilakukan betul ya itu dilakukan kenapa tujuannya untuk dua hal satu yang pertama adalah mensosialisasikan mengenai undang-undang cipta kerja itu sendiri kemudian di sisi lain juga meminta masukkan ya mengenai bagaimana itu sebaiknya kan kan pemerintah ini masih dalam proses revisi untuk resubmit nantinya apa yang kemudian terjadi di lapangan apa hal-hal dan memang kita juga mesti mengakui ya bahwa ada hal-hal yang memang implementasinya itu harus diperbaiki karena ketidakkonsistenan peraturan nah itu yang jadi saya melihat bahwa manfaatnya itu baik sekali karena ini juga memberikan feedback kepada government yang dilaporkan oleh undang-undang satgas dari cipta kerja sosialisasi kepada Bapak Presiden jadi memang ada berapa peraturan yang istilahnya itu apa namanya kalau diimplementasikan masih jadi sulit gitu karena nggak nyambung karena macam-macam yang kita temui di lapangan dan itu adalah satu hal yang bagus kenapa karena dengan seperti itu kita meminta input dari masyarakat inilah yang sebetulnya yang dimaksud dengan meaningful participation karena ketika kita membuat undang-undang bukan hanya sekedar undang-undangnya dibuat tetapi juga kita meminta masukan nah di sisi lain tadi saya bilang ada dua hal itu yang kedua adalah kita mensosialisasikan ya mengenai aturan ini karena terus terang aja tidak semua orang paham jangankan yang keluar ya bahkan diantara pemerintah sendiri di daerah juga pengertiannya itu belum apa namanya we are not on the same page ya belum pada halaman yang sama gitu jadi itu yang saya kira dilakukan dan itu sangat bermanfaat jadi ada bagian yang saya cerita dari situ kemudian juga ada laporan yang kita table ya untuk menjadi catatan atau laporan kepada Bapak Presiden gitu baik baik terima kasih Patip terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk memujukkan meaningful participation tersebut workshop jaring aspirasi dan lain sebagainya itu menandakan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah dan untuk apa namanya untuk menyatukan apa framework dari seluruh stakeholder ini tentu bukan tugas yang mudah oleh karena itu ke depan kira-kira Satgas Percepatan Sosialisasi itu langkah strategis apa yang akan dilakukan ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Waisal ini juga satu hal yang kita bahas di dalam rapat ya karena kan begini Satgas Sosialisasi ini kan bukan Satgas yang bicara mengenai apa namanya perubahan dari substansinya karena itu dilakukan oleh Satgas Percepatan Investasi tetapi ada hal yang sangat penting itu apa ini kita bicara terus terang aja kan sosialisasi banyak tuh Mas Waisal setiap kementerian macam-macam bikin silo-silo silo-silo jadi yang paling penting kan bagaimana itu disinergikan jangan sampai isu yang sama berkali-kali dilakukan si investernya males dengarnya karena udah bosen hal yang sama atau kemudian dilakukan lagi focus group discussion ditanyain lagi hal yang sama oleh macam-macam kementerian ini kita bicara mengenai realitas yang ada di lapangan kan nah kemudian kita juga tahu bahwa satu sama lain itu apa namanya berkaitan jadi kalau satu hal dilakukan misalnya berkaitan dengan satu aturan tertentu ya mengenai perizinan di daerah tapi untuk perizinan perizinan di daerah ini juga ada linknya dengan pemerintah pusat jadi kalau kita melakukan sosialisasi kan sebetulnya harus terkait gitu nah ini saya kira role yang menjadi sangat penting adalah dalam Satga Sosialisasi bagaimana mensinergikan ini sehingga memberi message itu yang tepat kepada investor juga kepada internal di pemerintahan nah ini yang kita pada waktu rapat saya kira di dua minggu lalu itu kita bicarakan bagaimana memastikan supaya tidak ada duplikasi ya monitoring evaluationnya bisa dijalankan kemudian jangan lupa kita juga perlu lakukan perbaikan di dalam budget kalau tiap kementerian itu sudah punya budgetnya sendiri ya untuk melakukan itu kan gak perlu redanden bisa diatur misalnya waktunya temanya sekuensnya kemudian pesan apa yang mau disampaikan jadi akan dan juga koordinasi dengan Satgas percepatan investasi jadi apa yang dilakukan di sana kemudian disampaikan oleh Satgas Sosialisasi tetapi dalam bentuk yang lebih terkoordinasi jadi saya katakan Mas Waisal kalau kita tadi Mas Waisal menyampaikan ke luar negeri ya ke Jepang investor sama diundang dua kali ya untuk dua kali atau tiga kali karena kementeriannya beda dia ditanyain yang sama kemudian diceritakan hal yang sama mereka kan kemudian jadi bertanya ini gimana dia mau mengatasi iklim investasi yang kurang baik kalau untuk koordinasi dari itunya aja dia gak bisa gitu kan jadi inilah yang kita akan lakukan disamping itu tadi seperti saya katakan akan ada feedback karena kan kita juga mesti mengakui bahwa ada hal-hal yang tetap harus diperbaiki dan ini nanti kita bisa berikan feedbacknya kepada Satgas percepatan investasi jadi dengan ini maka akan ada koordinasi dan kerjasama yang lebih baik ke depan jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah bersinergi memberikan kepastian kepada para investor nah kita bergerak regional dan juga internasional nah menurut Bapak nih Pak sebenarnya sentimen dari internasional dari pabrik internasional terkait dengan diundangannya undang-undang cipta kerja ini kemudian juga di tengah ketidakpastian geopolitik pada saat ini seperti apa Pak apa harapan mereka dan apa pandangannya mereka itu terhadap undang-undang cipta kerja khususnya ini pertanyaan bagus sekali karena begini saya kebetulan saya banyak berkaitan dengan apa ya aktivitas di luar negeri ya saya duduk sebagai coachernya pandemic fund kemudian di high level advisory groupnya IMF World Bank untuk apa namanya sustainable itu minat terhadap Indonesia besar sekali dan ekspektasi bahwa undang-undang cipta kerja ini akan bisa menciptakan iklim investasi yang baik itu besar sekali kekhawatiran saya malah mungkin agak terlalu besar jadi mereka menganggap bahwa dengan ini semua persoalan akan beres kita juga tahu di dalam praktek itu gak seindah yang kita bayangkan jadi kita harus perbaiki jadi ekspektasinya besar sekali mengenai itu nah yang terjadi adalah di dalam kita itu harus memberikan informasi yang tepat dan juga jujur supaya ekspektasinya itu bisa dikelola dengan baik mengenai apa yang terjadi jadi isunya itu bukan mengatakan bahwa tidak ada persoalan ada persoalan tetapi ini adalah langkah untuk memitigasi sehingga itu menimbulkan confidence kepada orang untuk melakukan investasi di Indonesia nah jujur aja Mas Faisal salah satu kendala dari investor untuk melakukan investasi di Indonesia itu bukan apa-apa tetapi tadi Mas Faisal sudah mengatakan mengatakan tidak tahu ya bagaimana caranya dan tidak pasti ya itu sebabnya kalau kemudian investor mau lakuin investasi di sini dia selalu cari konsultan tuh dia selalu apakah dia cari love firm dia cari macam-macam kenapa dia harus melakukan itu karena dia nggak tahu itu ini aturannya yang mana sih saya harus mulainya dari mana kalau saya lakukan ini tiba-tiba berubah dari kementerian ini mengatakan A di sini kementerian ini mengatakan B ya itu yang kemudian menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi kalau mereka ditolak mereka tidak tahu kenapa mereka ditolak ya kan kan susah kita mau apply kita nggak tahu kenapa kita diri kalau kita tahu Anda nggak bisa karena Anda tidak memenuhi syarat 1, 2, 3 kita bisa perbaiki tetapi kalau kemudian itu kayak black box gitu kita nggak tahu nah inilah yang akan di address oleh undang-undang cipta kerja jadi dia menciptakan kepastian prosedurnya jelas kalau misalnya sektornya misalnya saya kasih contoh dengan OSS ya kalau kelompok industrinya sudah jelas kategorinya begini fasilitasnya apa pajak tinggal masukin dia dapat ya kan saya kasih contoh ini tentu ekstrim ya orang kan kalau mau pesen kamar hotel itu nggak butuh konsultan kan ya kan karena tinggal pesen begitu mudah kan jadi bayangan kita mestinya investasi itu kalau orang mau itu juga sesimpel itu gitu ya tetapi ketidaktahuan ketidakpastian inilah nah ini yang kemudian membuat bahwa pesan itu harus disampaikan kepada investor ya ekspektasinya tinggi jadi kita bilang bahwa Anda kalau mau invest kita senang sekali syaratnya ini ini stepnya yang harus dilakukan jadi ada semacam guidance yang kemudian membuat mereka mampu untuk merealisasikan investasinya di Indonesia jadi mereka tahu investor itu mulai dari mana dan mau kemana seperti itu Pak dan tentunya undang-undang cipta kerja ini bagaimana meminimalisir gap antara ekspetasi tinggi dari para investor dengan realitas yang ada di Indonesia meskipun ini merupakan upaya-upaya yang akan terus berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya perbaikan dan juga penyempurnaan undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksanannya terakhir Pak Hatip mungkin Pak Hatip bisa memberikan sedikit statement terkait dengan apa sih sebenarnya undang-undang cipta kerja berapa efektif dan juga bagaimana harapan Bapak ke depan terkait dengan pelaksanaan ataupun implementasi penyempurnaan undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksanannya Pak Hatip bisa oke beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai undang-undang cipta kerja yang paling penting bagi investor apakah itu lokal apakah itu dari luar negeri adalah kepastian mengenai investasi jadi jika dia mau melakukan investasi dia tahu prosesnya dia tahu prosedurnya dia tahu bagaimana hal itu bisa dijalankan apa yang harus dipersiapkan tujuan dari undang-undang cipta kerja itu adalah memberikan kepastian jika orang ingin melakukan investasi itu yang pertama kemudian yang kedua adalah problem yang sering dihadapi oleh investor baik itu lokal maupun dari luar negeri adalah mengenai bagaimana ruwetnya untuk memperoleh izin investasi jadi yang kedua yang juga dicoba diberikan selain kepastian hukum adalah kemudahan di dalam proses investasi atau yang disebut sebagai streamlining itu berkaitan dari pusat dengan daerah antar pemerintah pusat disinkronkan sehingga tidak terjadi lagi satu kementerian bilang peraturannya A untuk hal yang sama di kementerian lain itu B jadi hal yang kedua itu adalah streamlining regulation untuk memudahkan proses investasi kemudian yang ketiga kenapa undang-undang cipta kerja ini menjadi penting saya ingin menyampaikan bahwa ini ada kesempatan yang sangat besar karena relokasi terjadi di China setelah COVID di berbagai negara dan Indonesia adalah negara yang sangat potensial untuk mendapatkan manfaat itu dengan syarat bahwa kemudahan investasi terjadi di sini dan kalau itu investasi dilakukan baik oleh lokal maupun oleh asing apa implikasinya akan terjadi pertumbuhan ekonomi penciptaan lapangan kerja penerimaan pajak meningkat sehingga masyarakat Indonesia juga mendapatkan manfaatnya dari apa namanya aktivitas ekonomi ini dan terakhir ini tentu apa yang tadi saya sampaikan bukan pekerjaan yang mudah ini adalah usaha kita bersama-sama usaha bersama dari masyarakat bersama dengan pemerintah termasuk juga dengan memberikan feedback dengan terlibat aktif di dalam berbagai aktivitas dari FGD memberikan masukan sehingga yang disebut sebagai meaningful participation bukan hanya dari segi nominal orang sekedar ikut tetapi memberikan feedback itu bisa terjadi sehingga bisa diperoleh undang-undang cipta kerja yang bermanfaat dan kita memiliki ownership kepemilikan terhadap undang-undang itu selamat siang Pak Hatip bagaimana kabar baik-baik apa kabar mas Faisal Alhamdulillah baik Pak Hatip di tengah kesenungan Pak Hatip mohon maaf kami datang ke sini mengganggu waktunya Pak Hatip dengan senang hati Pak Hatip kita mau bincang-bincang Pak Hatip terkait dengan urgensi dari diundangkannya undang-undang cipta kerja dan juga bagaimana proses implementasi dari undang-undang cipta kerja itu Pak Hatip di tengah kondisi geopolitik dunia pada saat ini kemudian juga bagaimana kemarin itu di bulan November seluruh dunia itu tertuju matanya kepada Indonesia di dalam perhelatan event KTTG20 menghasilkan berbagai kesepakatan dan di depan mata juga nanti di bulan Maret Indonesia akan menyenggarakan Ketuaan ASEAN 2023 yang mengambil tema Episentrum of Growth Pak Hatip nah dari kesemua event itu harusnya Indonesia menjadikan itu sebuah peluang untuk menaikkan dan juga meningkatkan laju perekonomian di Indonesia nah menurut Pak Hatip apa kira-kira urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menaikkan laju ekonomi di dalam negeri oke terima kasih untuk pertanyaannya saya coba kasih konteks globalnya ya kemudian kesempatan apa yang kita bisa dapatkan dari sana dan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membantu untuk itu ya jadi yang pertama Mas Waisal bahwa satu hal yang kita belajar dari pengalaman pandemi itu adalah betapa berbahayanya jika basis produksi itu hanya ada di satu negara ya jadi kita bisa ingat pada waktu apa yang terjadi di Wuhan ya di awal tahun 2020 COVID ya bulan Maret ketika itu terjadi mereka lakukan lockdown maka yang terjadi adalah supply chain rantai pasok itu ke seluruh dunia terganggu nah ini kemudian memberikan sebuah pengajaran kepada banyak negara bahwa mereka itu tidak bisa lagi mendasarkan basis produksinya hanya pada satu negara karena kalau sampai terjadi saya gak tahu apakah itu waktu lalu itu COVID ya tapi bisa jadi juga bencana alam bisa jadi juga yang lain gitu nah kalau daerah itu terganggu maka mereka tidak bisa menyediakan rantai pasoknya jadi aktivitas ekonomi seluruh dunia kemudian kena itulah kemudian yang membuat banyak negara mulai melakukan realokasi investasinya dari Cina bukan karena Cina itu negara yang tidak menarik untuk investasi tetapi mereka harus mendiversifikasi risikonya dan ini satu pola yang normal nah kemana apa namanya proses atau relokasi itu terjadi tentunya ke negara-negara di Asia Tenggara salah satunya ke Vietnam ya dan juga kemungkinan itu adalah Indonesia kenapa karena kita punya resources kita punya tenaga kerja ya kita punya pasar yang besar sehingga itu basis produksi orang akan melihat mengenai Indonesia yang kedua adalah saya ingin bicara kenapa ini kemudian kita bisa manfaatkan karena pada waktu keketuaan kita atau Indonesia Presidensi di G20 itu kita memberikan sebuah pesan kepada dunia mengenai kemampuan kita di dalam mengelola jadi ada istilahnya ya Indonesia itu dikenal sebagai unscrutinous giant sebuah raksasa yang gak gak diketahui orang ya sampai kalau ingat itu majalah di ekonomis ya untuk Asia Editionnya itu membuat sebuah cover story yang judulnya adalah why Indonesia matters ya itu gak pernah terjadi jadi kemudian perhatian dunia itu mulai melihat kepada Indonesia akibat dari G20 jadi yang pertama ada perpindahan relokasi dari Cina dia cari negaranya ada sebuah negara yang mampu mengelola G20 dengan baik kemudian dunia mulai pay attention tadinya ya sekedar tahu namanya aja ya nah di dalam konteks itu kan berarti ada peluang yang harus dimanfaatkan nah kalau orang melihat bahwa Indonesia itu punya potensi dia punya peluang maka harus dijamin bahwa kalau misalnya orang melakukan investasi apakah itu investor domestik apakah itu investor asing itu bisa melakukan dengan baik nah disini role dari Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat penting kenapa karena esensinya kan adalah streamlining regulation ya penyederhanaan peraturan itu orang kalau mau usaha di Indonesia bukan hanya orang asing ya orang lokal itu juga susahnya setengah mati karena apa kadang-kadang ada ketidak konsistenan antara pusat dengan daerah ada ketidak konsistenan antara aturan di pemerintah pusat sendiri ya itu yang kemudian dicoba diantisipasi jadi saya melihat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik karena Indonesia sudah mulai dikenal orang butuh relokasi maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat relevan disini baik jadi intinya adalah bagaimana memberikan kepastian kepada para investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini investor tidak peduli dia berapa uang yang akan disetorkan kepada Indonesia ya berapa investasi yang akan disetorkan Indonesia asal mereka memiliki jaminan kepastian hukum seperti itu ya Pak Hatif yang kedua Pak Hatif terkait dengan konteks pasca putusan MK yang mengamanatkan salah satunya adalah bagaimana pemerintah harus mewujudkan meaningful participation terkait dengan bagaimana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan juga peraturan pelaksanannya nah apa yang sudah dilakukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dalam apa namanya menindaklanjuti putusan MK tersebut meaningful participation gini yang pertama tentu kita harus menghormati keputusan MK dan itu sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah menghormati itu karena itu pemerintah akan melakukan dan sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa apa yang diminta oleh MK itu dijalankan ya salah satunya misalnya dimulai dari isu mengenai undang-undang omnibus law itu sendiri ya disampaikan bahwa kita tidak mengenal maka kemudian ada apa namanya revisi dari undang-undang itu sendiri itu yang dilakukan pemerintah yang kedua juga bagian penting dari keputusan makamah konstitusi itu adalah meaningful participation participation ya partisipasi yang memang itu signifikan apa yang dilakukan nah dalam konteks ini Satgas sosialisasi itu melakukan satu hal yang sekaligus dua dampak yang pertama itu adalah dilakukan yang disebut sebagai workshop ya workshop di berbagai tempat di daerah macam-macam tuh di Jawa di Sumatera di Sulawesi segala macam dilakukan berbagai kesempatan dilakukan di luar negeri betul betul ya itu dilakukan kenapa tujuannya untuk dua hal satu yang pertama adalah mensosialisasikan mengenai undang-undang cipta kerja itu sendiri kemudian di sisi lain juga meminta masukan ya mengenai bagaimana itu sebaiknya kan kan pemerintah ini masih dalam proses revisi untuk resubmit nantinya apa yang kemudian terjadi di lapangan apa hal-hal dan memang kita juga mesti mengakui ya bahwa ada hal-hal yang memang implementasinya itu harus diperbaiki karena ketidakkonsistenan peraturan nah itu yang jadi saya melihat bahwa manfaatnya itu baik sekali karena ini juga memberikan feedback kepada government yang dilaporkan oleh undang-undang satgas dari cipta kerja sosialisasi kepada Bapak Presiden jadi memang ada berapa peraturan yang istilahnya itu apa namanya kalau diimplementasikan masih jadi sulit gitu karena nggak nyambung karena macam-macam yang kita temui di lapangan dan itu adalah satu hal yang bagus kenapa karena dengan seperti itu kita meminta input dari masyarakat inilah yang sebetulnya yang dimaksud dengan meaningful participation karena ketika kita membuat undang-undang bukan hanya sekedar undang-undangnya dibuat tetapi juga kita meminta masukan nah di sisi lain tadi saya bilang ada dua hal itu yang kedua adalah kita mensosialisasikan ya mengenai aturan ini karena terus terang aja tidak semua orang paham jangankan yang keluar ya bahkan di antara pemerintah sendiri di daerah juga pengertiannya itu belum apa namanya we are not on the same page belum pada halaman yang sama jadi itu yang saya kira dilakukan dan itu sangat bermanfaat jadi ada bagian yang saya cerita dari situ kemudian juga ada laporan yang kita table untuk menjadi catatan atau laporan kepada Bapak Presiden baik terima kasih Patip terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengujudkan meaningful participation tersebut workshop cari aspirasi dan lain sebagainya itu menandakan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah namun untuk apa namanya untuk menyatukan apa framework dari seluruh stakeholder ini tentu bukan tugas yang mudah oleh karena itu ke depan kira-kira Satgas Percepatan Sosiasasi itu langkah strategis apa yang akan dilakukan ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Waisal ini juga satu hal yang kita bahas di dalam rapat karena kan begini Satgas Sosialisasi ini kan bukan Satgas yang bicara mengenai apa namanya perubahan dari substansinya karena itu dilakukan oleh Satgas Percepatan Investasi tetapi ada hal yang sangat penting itu apa ini kita bicara terus terang aja kan Sosialisasi banyak tuh Mas Waisal betul tiap kementerian macam-macam bikin silo-silo silo-silo jadi yang paling penting kan bagaimana itu disinergikan jangan sampai isu yang sama berkali-kali dilakukan si investornya males dengarnya karena udah bosen hal yang sama atau kemudian dilakukan lagi focus group discussion ditanyain lagi hal yang sama oleh macam-macam kementerian ini kita bicara mengenai realitas yang ada di lapangan nah kemudian kita juga tahu bahwa satu sama lain itu apa namanya berkaitan jadi kalau satu hal dilakukan misalnya berkaitan dengan satu aturan tertentu ya mengenai perizinan di daerah tapi untuk perizinan perizinan di daerah ini juga ada linknya dengan pemerintah pusat jadi kalau kita melakukan sosialisasi kan sebetulnya harus terkait gitu nah ini saya kira role yang menjadi sangat penting adalah dalam Satga Sosialisasi bagaimana mensinergikan ini sehingga memberi message itu yang tepat kepada investor juga kepada internal di pemerintahan nah ini yang kita pada waktu rapat saya kira di dua minggu lalu itu kita bicarakan bagaimana memastikan supaya gak ada duplikasi ya monitoring evaluationnya bisa dijalankan kemudian jangan lupa kita juga perlu lakukan perbaikan di dalam budget kalau tiap kementerian itu sudah punya budgetnya sendiri ya untuk melakukan itu kan gak perlu redanden bisa diatur misalnya waktunya temanya sequence-nya kemudian pesan apa yang mau disampaikan jadi akan dan juga koordinasi dengan Satgas percepatan investasi jadi apa yang dilakukan di sana kemudian disampaikan oleh Satgas sosialisasi tetapi dalam bentuk yang lebih terkoordinasi jadi saya katakan Mas Waisal kalau kita tadi Mas Waisal menyampaikan ke luar negeri ya ke Jepang investor sama diundang dua kali ya untuk dua kali atau tiga kali karena kementeriannya beda dia ditanyain yang sama kemudian diceritakan hal yang sama mereka kan kemudian jadi bertanya ini gimana dia mau mengatasi iklim investasi yang kurang baik kalau untuk koordinasi dari itunya aja dia gak bisa gitu kan jadi inilah yang kita akan lakukan di samping itu tadi seperti saya katakan akan ada feedback karena kan kita juga mesti mengakui bahwa ada hal-hal yang tetap harus diperbaiki dan ini nanti kita bisa berikan feedbacknya kepada Satgas percepatan investasi jadi dengan ini maka akan ada koordinasi dan kerjasama yang lebih baik ke depan jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah bersinergi memberikan kepastian kepada para investor nah kita bergerak regional dan juga internasional nah menurut Bapak nih Pak sebenarnya sentimen dari internasional dari pabrik internasional terkait dengan diundangkan undang-undang cipta kerja ini kemudian juga di tengah ketidakpasti yang geopolitik pada saat ini seperti apa Pak apa harapan mereka dan apa pandangannya mereka itu terhadap dengan cipta kerja khususnya ini pertanyaan bagus sekali karena begini saya kebetulan saya banyak berkaitan dengan apa ya aktivitas di luar negeri ya saya duduk sebagai coachernya pandemic fund kemudian di high level advisory groupnya IMF World Bank untuk apa namanya sustainable itu minat terhadap Indonesia besar sekali dan ekspektasi bahwa undang-undang cipta kerja ini akan bisa menciptakan iklim investasi yang baik itu besar sekali kekhawatiran saya malah mungkin agak terlalu besar jadi mereka menganggap bahwa dengan ini semua persoalan akan beres kita juga tahu di dalam praktek itu gak seindah yang kita bayangkan jadi kita harus perbaikin jadi ekspektasinya besar sekali mengenai itu nah yang terjadi adalah di dalam kita itu harus memberikan informasi yang tepat dan juga jujur supaya ekspektasinya itu bisa dikelola dengan baik mengenai apa yang terjadi jadi isunya itu bukan mengatakan bahwa tidak ada persoalan ada persoalan tetapi ini adalah langkah untuk memitigasi sehingga itu menimbulkan confidence confidence kepada orang untuk melakukan investasi di Indonesia nah jujur aja mas Faisal salah satu kendala dari investor untuk melakukan investasi di Indonesia itu bukan apa-apa tetapi tadi mas Faisal sudah mengatakan mengatakan tidak tahu ya bagaimana caranya dan tidak pasti ya itu sebabnya kalau kemudian investor mau lakuin investasi di sini dia selalu cari konsultan tuh dia selalu apakah dia cari law firm dia cari macam-macam kenapa dia harus melakukan itu karena dia nggak tahu itu ini aturannya yang mana sih saya harus mulainya dari mana kalau saya lakukan ini tiba-tiba berubah dari kementerian ini mengatakan A di sini kementerian ini mengatakan B ya itu yang kemudian menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi kalau mereka ditolak mereka tidak tahu kenapa mereka ditolak ya kan kan susah kita mau apply kita nggak tahu kenapa kita dirijik kalau kita tahu oh Anda nggak bisa karena Anda tidak memenuhi syarat 1, 2, 3 kita bisa perbaiki tetapi kalau kemudian itu kayak black box gitu kita nggak tahu nah inilah yang akan di address oleh undang-undang cipta kerja jadi dia menciptakan kepastian prosedurnya jelas kalau misalnya sektornya misalnya saya kasih contoh dengan OSS ya kalau kelompok industrinya sudah jelas kategorinya begini fasilitasnya apa ya pajak tinggal masukin dia dapat ya kan saya kasih contoh ini tentu ekstrim ya orang kan kalau mau pesen kamar hotel itu nggak butuh konsultan kan ya kan karena tinggal pesen begitu mudah kan jadi bayangan kita mestinya investasi itu kalau orang mau itu juga sesimpel itu gitu ya tetapi ketidaktahuan ketidakpastian inilah nah ini yang kemudian membuat bahwa pesan itu harus disampaikan kepada investor ya ekspektasinya tinggi jadi kita bilang bahwa Anda kalau mau invest kita senang sekali syaratnya ini ini stepnya yang harus dilakukan jadi ada semacam guidance yang kemudian membuat mereka mampu untuk merealisasikan investasinya di Indonesia jadi mereka tahu investor itu mulai dari mana dan mau kemana seperti itu Pak dan tentunya undang-undang cipta kerja ini bagaimana meminimalisir gap antara ekspektasi tinggi dari para investor dengan realitas yang ada di Indonesia meskipun ini merupakan upaya-upaya yang akan terus berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya perbaikan dan juga penyempurnaan undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksanannya terakhir Pak Hatip mungkin Pak Hatip bisa memberikan sedikit statement terkait dengan apa sih sebenarnya undang-undang cipta kerja berapa efektif dan juga bagaimana harapan Bapak ke depan terkait dengan pelaksanaan ataupun implementasi penyempurnaan undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksanannya Pak Hatip bisa oke beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai undang-undang cipta kerja yang paling penting bagi investor apakah itu lokal apakah itu dari luar negeri adalah kepastian mengenai investasi jadi jika dia mau melakukan investasi dia tahu prosesnya dia tahu prosedurnya dia tahu bagaimana hal itu bisa dijalankan apa yang harus dipersiapkan tujuan dari undang-undang cipta kerja itu adalah memberikan kepastian jika orang ingin melakukan investasi itu yang pertama kemudian yang kedua adalah problem yang sering dihadapi oleh investor baik itu lokal maupun dari luar negeri adalah mengenai bagaimana ruwetnya untuk memperoleh izin investasi jadi yang kedua yang juga dicoba diberikan selain kepastian hukum adalah kemudahan di dalam proses investasi atau yang disebut sebagai streamlining ya itu berkaitan dari pusat dengan daerah antar pemerintah pusat disinkronkan sehingga tidak terjadi lagi satu kementerian bilang peraturannya A untuk hal yang sama di kementerian lain itu B jadi hal yang kedua itu adalah streamlining regulation untuk memudahkan proses investasi kemudian yang ketiga kenapa undang-undang cipta kerja ini menjadi penting saya ingin menyampaikan bahwa ini ada kesempatan yang sangat besar karena relokasi terjadi di China setelah covid di berbagai negara dan Indonesia adalah negara yang sangat potensial untuk mendapatkan manfaat itu dengan syarat bahwa kemudahan investasi terjadi di sini dan kalau itu investasi dilakukan baik oleh lokal maupun oleh asing apa implikasinya akan terjadi pertumbuhan ekonomi penciptaan lapangan kerja penerimaan pajak meningkat sehingga masyarakat Indonesia juga mendapatkan manfaatnya dari apa namanya aktivitas ekonomi ini dan terakhir ini tentu apa yang tadi saya sampaikan bukan pekerjaan yang mudah ini adalah usaha kita bersama-sama usaha bersama dari masyarakat bersama dengan pemerintah termasuk juga dengan memberikan feedback dengan terlibat aktif di dalam berbagai aktivitas dari FGD memberikan masukan sehingga yang disebut sebagai meaningful participation bukan hanya dari segi nominal orang sekedar ikut tetapi memberikan feedback itu bisa terjadi sehingga bisa diperoleh undang-undang cipta kerja yang bermanfaat dan kita memiliki ownership kepemilikan terhadap undang-undang itu selamat siang Pak Hatif bagaimana kabar baik-baik apa kabar Mas Faisal Alhamdulillah baik Pak Hatif di tengah kesemuan Pak Hatif mohon maaf kami datang ke sini mengganggu waktunya Pak Hatif dengan senang hati dengan senang hati silahkan Pak Hatif kita mau bincang-bincang Pak Hatif terkait dengan agensi dari diundangkannya undang-undang cipta kerja dan juga bagaimana proses implementasi dari undang-undang cipta kerja itu Pak Hatif di tengah kondisi geopolitik dunia pada saat ini kemudian juga bagaimana kemarin itu di bulan November seluruh dunia itu tertuju matanya kepada Indonesia di dalam perhelatan event KTTG20 menghasilkan berbagai kesepakatan dan di depan mata juga nanti di bulan Maret Indonesia akan menyenggarakan Ketuaan ASEAN 2023 yang mengambil tema Epicentrum of Growth Pak Hatif nah dari kesemua event itu harusnya Indonesia menjadikan itu sebuah peluang untuk menaikkan dan juga meningkatkan laju perekonomian di Indonesia nah menurut Pak Hatif apa kira-kira urgensi dari undang-undang cipta kerja khususnya terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menaikkan laju ekonomi di dalam negeri oke terima kasih untuk pertanyaannya saya coba kasih konteks globalnya ya kemudian kesempatan apa yang kita bisa dapatkan dari sana dan bagaimana undang-undang cipta kerja ini bisa membantu untuk itu jadi yang pertama Mas Waisal bahwa satu hal yang kita belajar dari pengalaman pandemi itu adalah betapa berbahayanya jika basis produksi itu hanya ada di satu negara ya jadi kita bisa ingat pada waktu apa yang terjadi di Wuhan ya di awal tahun 2020 COVID ya bulan Maret bulan Maret ketika itu terjadi mereka lakukan lockdown maka yang terjadi adalah supply chain rantai pasok itu ke seluruh dunia terganggu nah ini kemudian memberikan sebuah pengajaran kepada banyak negara bahwa mereka itu tidak bisa lagi mendasarkan basis produksinya hanya pada satu negara karena kalau sampai terjadi saya gak tahu apakah itu waktu lalu itu COVID ya tapi bisa jadi juga bencana alam bisa jadi juga yang lain gitu nah kalau daerah itu terganggu maka mereka tidak bisa menyediakan rantai pasoknya jadi aktivitas ekonomi seluruh dunia kemudian kena itulah kemudian yang membuat banyak negara mulai melakukan realokasi investasinya dari Cina bukan karena Cina itu negara yang tidak menarik untuk investasi tetapi mereka harus mendiversifikasi risikonya dan ini satu pola yang normal nah kemana apa namanya proses atau relokasi itu terjadi tentunya ke negara-negara di Asia Tenggara salah satunya ke Vietnam ya dan juga kemungkinan itu adalah Indonesia kenapa karena kita punya resources kita punya tenaga kerja ya kita punya pasar yang besar sehingga itu basis produksi orang akan melihat mengenai Indonesia yang kedua yang kedua adalah saya ingin bicara kenapa ini kemudian kita bisa manfaatkan karena pada waktu keketuaan kita atau Indonesia Presidensi di G20 itu kita memberikan sebuah pesan kepada dunia mengenai kemampuan kita di dalam mengelola jadi ada istilahnya Indonesia itu dikenal sebagai unscrutinous giant sebuah raksasa yang gak gak diketahui orang ya sampai kalau ingat itu majalah di ekonomis ya untuk Asia editionnya itu membuat sebuah cover story yang judulnya adalah why Indonesia matters ya itu gak pernah terjadi jadi kemudian perhatian dunia itu mulai melihat kepada Indonesia akibat dari G20 jadi yang pertama ada perpindahan relokasi dari Cina dia cari negaranya ada sebuah negara yang mampu mengelola G20 dengan baik kemudian dunia mulai pay attention tadinya ya sekedar tahu namanya aja ya nah di dalam konteks itu kan berarti ada peluang yang harus dimanfaatkan nah kalau orang melihat bahwa Indonesia itu punya potensi dia punya peluang maka harus dijamin bahwa kalau misalnya orang melakukan investasi apakah itu investor domestik apakah itu investor asing itu bisa melakukan dengan baik nah disini role dari undang-undang cipta kerja menjadi sangat penting kenapa karena esensinya kan adalah streamlining regulation ya penyederhanaan peraturan itu orang kalau mau usaha di Indonesia bukan hanya orang asing ya orang lokal itu juga susahnya setengah mati karena apa kadang-kadang ada ketidak konsistenan antara pusat dengan daerah ada ketidak konsistenan antara aturan di pemerintah pusat sendiri ya itu yang kemudian dicoba diantisipasi jadi saya melihat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik karena Indonesia sudah mulai dikenal orang butuh relokasi maka undang-undang cipta kerja menjadi sangat relevan disini baik jadi intinya adalah bagaimana memberikan kepastian kepada para investasi melalui undang-undang cipta kerja ini investor tidak peduli dia berapa uang yang akan disetorkan kepada Indonesia yang berapa investasi yang akan disetorkan Indonesia asal mereka memiliki jaminan kepastian hukum persis seperti itu ya Pak Hatip yang kedua Pak Hatip terkait dengan konteks pasca putusan MK yang mengamanatkan salah satunya adalah bagaimana pemerintah harus mewujudkan meaningful participation terkait dengan bagaimana implementasi undang-undang cipta kerja dan juga peraturan pelaksanannya nah apa yang sudah dilakukan satgas undang-undang cipta kerja dalam apa namanya menindaklanjuti putusan MK tersebut meaningful participation gini yang pertama tentu kita harus menghormati keputusan makamah konstitusi ya dan itu sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah menghormati itu karena itu pemerintah akan melakukan dan sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa apa yang diminta oleh makamah konstitusi itu dijalankan ya salah satunya misalnya dimulai dari isu mengenai undang-undang omnibus law itu sendiri ya disampaikan bahwa kita tidak mengenal maka kemudian ada apa namanya revisi dari undang-undang itu sendiri itu yang dilakukan pemerintah yang kedua juga bagian penting dari keputusan makamah konstitusi itu adalah meaningful participation participation ya partisipasi yang memang itu signifikan apa yang dilakukan nah dalam konteks ini Satgas sosialisasi itu melakukan satu hal yang sekaligus dua dampak yang pertama itu adalah dilakukan yang disebut sebagai workshop ya workshop di berbagai tempat di daerah macam-macam tuh di Jawa di Sumatera di Sulawesi segala macem maka berapa kali kesempatan dilakukan di luar negeri juga betul itu dilakukan kenapa tujuannya untuk dua hal satu yang pertama adalah mensosialisasikan mengenai undang-undang cipta kerja itu sendiri kemudian di sisi lain juga meminta masukan ya mengenai bagaimana itu sebaiknya kan kan pemerintah ini masih dalam proses revisi untuk resubmit nantinya apa yang kemudian terjadi di lapangan apa hal-hal dan memang kita juga mesti mengakui ya bahwa ada hal-hal yang memang implementasinya itu harus diperbaiki karena ketidak konsistenan peraturan nah itu yang jadi saya melihat bahwa manfaatnya itu baik sekali karena ini juga memberikan feedback kepada government yang dilaporkan oleh undang-undang satgas dari cipta kerja sosialisasi kepada Bapak Presiden jadi memang ada beberapa peraturan yang istilahnya itu apa namanya kalau diimplementasikan masih jadi sulit gitu karena gak nyambung karena macem-macem yang kita temui di lapangan dan itu adalah satu hal yang bagus kenapa karena dengan seperti itu kita meminta input dari masyarakat inilah yang sebetulnya yang dimaksud dengan meaningful participation karena ketika kita membuat undang-undang bukan hanya sekedar undang-undangnya dibuat tetapi juga kita meminta masukan nah di sisi lain tadi saya bilang ada dua hal itu yang kedua adalah kita mensosialisasikan ya mengenai aturan ini karena terus terang aja tidak semua orang paham jangankan yang keluar ya bahkan diantara pemerintah sendiri di daerah juga pengertiannya itu belum apa namanya we are not on the same page belum pada halaman yang sama jadi itu yang saya kira dilakukan dan itu sangat bermanfaat jadi ada bagian yang saya cerita dari situ kemudian juga ada laporan yang kita table untuk menjadi catatan atau laporan kepada Bapak Presiden baik baik terima kasih Patip terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk memujukkan meaningful participation tersebut workshop jaring aspirasi dan lain sebagainya itu menandakan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah namun untuk apa namanya untuk menyatukan apa framework dari seluruh stakeholder ini tentu bukan tugas yang mudah oleh karena itu kedepan kira-kira Satgas Percepatan Sosialisasi itu langkah strategis apa yang akan dilakukan ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Waisal ini juga satu hal yang kita bahas di dalam rapat ya karena kan begini Satgas Sosialisasi ini kan bukan Satgas yang bicara mengenai apa namanya perubahan dari substansinya karena itu dilakukan oleh Satgas Percepatan Investasi tetapi ada hal yang sangat penting itu apa ini kita bicara terus terang aja kan sosialisasi banyak tuh Mas Waisal setiap kementerian macem-macem bikin silo-silo jadi yang paling penting kan bagaimana itu disinergikan kan jangan sampai isu yang sama berkali-kali dilakukan si investernya males dengarnya karena udah bosen hal yang sama atau kemudian dilakukan lagi focus group discussion ditanyain lagi hal yang sama oleh macem-macem kementerian ini kita bicara mengenai realitas yang ada di lapangan kemudian kan nah kemudian kita juga tahu bahwa satu sama lain itu apa namanya berkaitan jadi kalau satu hal dilakukan misalnya berkaitan dengan satu aturan tertentu ya mengenai perizinan di daerah tapi untuk perizinan perizinan di daerah ini juga ada linknya dengan pemerintah pusat jadi kalau kita melakukan sosialisasi kan sebetulnya harus terkait nah ini saya kira role yang menjadi sangat penting adalah dalam Satga Sosialisasi bagaimana mensinergikan ini sehingga memberi message itu yang tepat kepada investor juga kepada internal di pemerintahan nah ini yang kita pada waktu rapat saya kira di dua minggu lalu itu kita bicarakan bagaimana memastikan supaya tidak ada duplikasi monitoring evaluationnya bisa dijalankan kemudian jangan lupa kita juga perlu lakukan perbaikan di dalam budget kalau tiap kementerian itu sudah punya budgetnya sendiri untuk melakukan itu kan gak perlu redanden bisa diatur misalnya waktunya temanya sequence-nya kemudian pesan apa yang mau disampaikan jadi akan dan juga koordinasi dengan Satgas percepatan investasi jadi apa yang dilakukan di sana kemudian disampaikan oleh Satgas Sosialisasi tetapi dalam bentuk yang lebih terkoordinasi jadi saya katakan Mas Waisal kalau kita tadi Mas Waisal menyampaikan ke luar negeri ke Jepang investor sama diundang dua kali untuk dua kali atau tiga kali karena kementeriannya beda dia ditanyain yang sama kemudian diceritakan hal yang sama mereka kan kemudian jadi bertanya ini gimana dia mau mengatasi iklim investasi yang kurang baik kalau untuk koordinasi dari itunya aja dia gak bisa gitu kan jadi inilah yang kita akan lakukan di samping itu tadi seperti saya katakan akan ada feedback karena kan kita juga mesti mengakui bahwa ada hal-hal yang tetap harus diperbaiki dan ini nanti kita bisa berikan feedbacknya kepada Satgas Percepatan Investasi jadi dengan ini maka akan ada koordinasi dan kerjasama yang lebih baik ke depan jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah bersinergi memberikan kepastian kepada para investor nah kita bergerak regional dan juga internasional nah menurut Bapak nih Pak sebenarnya sentimen dari internasional dari pabrik internasional terkait dengan diundangkan undang-undang cipta kerja ini kemudian juga di tengah ketidakpasti yang geopolitik pada saat ini seperti apa apa harapan mereka dan apa pandangannya mereka itu terhadap dengan cipta kerja khususnya ini pertanyaan bagus sekali karena begini saya kebetulan saya banyak berkaitan dengan apa ya aktivitas di luar negeri ya saya duduk sebagai coachernya pandemic fund kemudian di high level advisory groupnya IMF World Bank untuk apa namanya sustainable itu minat terhadap Indonesia besar sekali dan ekspektasi bahwa undang-undang cipta kerja ini akan bisa menciptakan iklim investasi yang baik itu besar sekali kekhawatiran saya malah mungkin agak terlalu besar jadi mereka menganggap bahwa dengan ini semua persoalan akan beres kita juga tahu di dalam praktik itu gak seindah yang kita bayangkan jadi kita harus perbaikin jadi ekspektasinya besar sekali mengenai itu nah yang terjadi adalah di dalam kita itu harus memberikan informasi yang tepat dan juga jujur supaya ekspektasinya itu bisa dikelola dengan baik mengenai apa yang terjadi jadi isunya itu bukan mengatakan bahwa tidak ada persoalan ada persoalan tetapi ini adalah langkah untuk memitigasi sehingga itu menimbulkan confidence kepada orang untuk melakukan investasi di Indonesia nah jujur aja Mas Faisal salah satu kendala dari investor untuk melakukan investasi di Indonesia itu bukan apa-apa tetapi tadi Mas Faisal sudah mengatakan tidak tahu bagaimana caranya dan tidak pasti itu sebabnya kalau kemudian investor mau lakuin investasi di sini dia selalu cari konsultan dia selalu apakah dia cari love firm dia cari macam-macam kenapa dia harus melakukan itu karena dia tidak tahu itu ini aturannya yang mana sih saya harus mulainya dari mana kalau saya lakukan ini tiba-tiba berubah dari kementerian ini mengatakan A di sini kementerian ini mengatakan B itu yang kemudian menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi kalau mereka ditolak mereka tidak tahu kenapa mereka ditolak kan susah kita mau apply kita tidak tahu kenapa kita dirijek kalau kita tahu Anda tidak bisa karena Anda tidak memenuhi syarat 1, 2, 3 kita bisa perbaiki tetapi kalau kemudian itu kayak black box kita tidak tahu nah inilah yang akan di address oleh undang-undang cipta kerja jadi dia menciptakan kepastian prosedurnya jelas kalau misalnya sektornya misalnya saya kasih contoh dengan OSS kalau kelompok industrinya sudah jelas kategorinya begini fasilitasnya apa pajak tinggal masukin dia dapat ya kan saya kasih contoh ini tentu ekstrim ya orang kan kalau mau pesen kamar hotel itu tidak butuh konsultan karena tinggal pesen begitu mudah kan jadi bayangan kita mestinya investasi itu kalau orang mau itu juga sesimpel itu tetapi ketidaktahuan ketidakpastian inilah nah ini yang kemudian membuat bahwa pesan itu harus disampaikan kepada investor ekspektasinya tinggi jadi kita bilang bahwa Anda kalau mau invest kita senang sekali syaratnya ini ini stepnya yang harus dilakukan jadi ada semacam guidance yang kemudian membuat mereka mampu untuk merealisasikan investasinya di Indonesia jadi mereka tahu investor itu mulai dari mana dan mau kemana seperti itu Pak dan tentunya Undang-Undang Cipta Kerja ini bagaimana meminimalisir gap antara ekspektasi tinggi dari para investor dengan realitas yang ada di Indonesia meskipun ini merupakan upaya-upaya yang akan terus berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya perbaikan dan juga penyempurnan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanannya terakhir Pak Hatip mungkin Pak Hatip bisa memberikan sedikit statement terkait dengan apa sih sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja berapa efektif dan juga bagaimana harapan Bapak ke depan terkait dengan pelaksanaan ataupun implementasi penyempurnan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanannya Pak Hatip bisa oke beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang paling penting bagi investor apakah itu lokal apakah itu dari luar negeri adalah kepastian mengenai investasi jadi jika dia mau melakukan investasi dia tahu prosesnya dia tahu prosedurnya dia tahu bagaimana hal itu bisa dijalankan apa yang harus dipersiapkan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah memberikan kepastian jika orang ingin melakukan investasi itu yang pertama kemudian yang kedua adalah problem yang sering dihadapi oleh investor baik itu lokal maupun dari luar negeri adalah mengenai bagaimana ruwetnya untuk memperoleh izin investasi jadi yang kedua yang juga dicoba diberikan selain kepastian hukum adalah kemudahan di dalam proses investasi atau yang disebut sebagai streamlining ya itu berkaitan dari pusat dengan daerah antar pemerintah pusat disinkronkan sehingga tidak terjadi lagi satu kementerian bilang peraturannya A untuk hal yang sama di kementerian lain itu B jadi hal yang kedua itu adalah streamlining regulation untuk memudahkan proses investasi kemudian yang ketiga kenapa undang-undang cipta kerja ini menjadi penting saya ingin menyampaikan bahwa ini ada kesempatan yang sangat besar karena relokasi terjadi di China setelah COVID di berbagai negara dan Indonesia adalah negara yang sangat potensial untuk mendapatkan manfaat itu dengan syarat bahwa kemudahan investasi terjadi di sini dan kalau itu investasi dilakukan baik oleh lokal maupun oleh asing apa implikasinya akan terjadi pertumbuhan ekonomi penciptaan lapangan kerja penerimaan pajak meningkat sehingga masyarakat Indonesia juga mendapatkan manfaatnya dari apa namanya aktivitas ekonomi ini dan terakhir ini tentu apa yang tadi saya sampaikan bukan pekerjaan yang mudah ini adalah usaha kita bersama-sama usaha bersama dari masyarakat bersama dengan pemerintah termasuk juga dengan memberikan feedback dengan terlibat aktif di dalam berbagai aktivitas dari FGD memberikan masukan sehingga yang disebut sebagai meaningful participation bukan hanya dari segi nominal orang sekedar ikut tetapi memberikan feedback itu bisa terjadi sehingga bisa diperoleh undang-undang cipta kerja yang bermanfaat dan kita memiliki ownership kepemilikan terhadap undang-undang itu selamat siang Pak Hatif bagaimana kabar Rewa baik-baik apa kabar Mas Faisal Alhamdulillah baik Pak Hatif di tengah kesemuan Pak Hatif mohon maaf kami datang ke sini mengganggu waktunya Pak Hatif dengan senang hati dengan senang hati silahkan Pak Hatif kita mau bincang-bincang Pak Hatif berkait dengan urgensi dari diundangkannya undang-undang cipta kerja dan juga bagaimana proses implementasi dari undang-undang cipta kerja itu Pak Hatif di tengah kondisi geopolitik dunia pada saat ini kemudian juga bagaimana kemarin itu di bulan November seluruh dunia itu tertuju matanya kepada Indonesia di dalam perhelatan event KTTG20 menghasilkan berbagai kesepakatan dan di depan mata juga nanti di bulan Maret Indonesia akan menyenggarakan Ketuaan ASEAN 2023 yang mengambil tema Episentrum of Growth Pak Hatif nah dari kesemua event itu harusnya Indonesia menjadikan itu sebuah peluang untuk menaikkan dan juga meningkatkan laju perekonomian di Indonesia nah menurut Pak Hatif apa kira-kira urgensi dari undang-undang cipta kerja khususnya terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menaikkan laju ekonomi di dalam negeri oke terima kasih untuk pertanyaannya saya coba kasih konteks globalnya ya kemudian kesempatan apa yang kita bisa dapatkan dari sana dan bagaimana undang-undang cipta kerja ini bisa membantu untuk itu ya jadi yang pertama Mas Waisal bahwa satu hal yang kita belajar dari pengalaman pandemi itu adalah betapa berbahayanya jika basis produksi itu hanya ada di satu negara ya jadi kita bisa ingat pada waktu apa yang terjadi di Wuhan ya di awal tahun 2020 COVID ya bulan Maret ketika itu terjadi mereka lakukan lockdown maka yang terjadi adalah supply chain rantai pasok itu ke seluruh dunia terganggu nah ini kemudian memberikan sebuah pengajaran kepada banyak negara bahwa mereka itu tidak bisa lagi mendasarkan basis produksinya hanya pada satu negara karena kalau sampai terjadi saya gak tahu apakah itu waktu lalu itu COVID ya tapi bisa jadi juga bencana alam bisa jadi juga yang lain gitu nah kalau daerah itu terganggu maka mereka tidak bisa menyediakan rantai pasoknya jadi aktivitas ekonomi seluruh dunia kemudian kena itulah kemudian yang membuat banyak negara mulai melakukan realokasi investasinya dari China bukan karena China itu negara yang tidak menarik untuk investasi tetapi mereka harus mendiversifikasi risikonya dan ini satu pola yang normal nah kemana apa namanya proses atau relokasi itu terjadi tentunya ke negara-negara di Asia Tenggara salah satunya ke Vietnam ya dan juga kemungkinan itu adalah Indonesia kenapa karena kita punya resources kita punya tenaga kerja ya kita punya pasar yang besar sehingga itu basis produksi orang akan melihat mengenai Indonesia yang kedua adalah saya ingin bicara kenapa ini kemudian kita bisa manfaatkan karena pada waktu keketuaan kita atau Indonesia Presidensi di G20 itu kita memberikan sebuah pesan kepada dunia mengenai kemampuan kita di dalam mengelola jadi ada istilahnya Indonesia itu dikenal sebagai unscrutinous giant sebuah raksasa yang gak gak diketahui orang ya sampai kalau ingat itu majalah di ekonomis ya untuk Asia Edition itu membuat sebuah cover story yang judulnya adalah Why Indonesia Matters ya itu gak pernah terjadi jadi kemudian perhatian dunia itu mulai melihat kepada Indonesia akibat dari G20 jadi yang pertama ada perpindahan relokasi dari China dia cari negaranya ada sebuah negara yang mampu mengelola G20 dengan baik kemudian dunia mulai pay attention tadinya ya sekedar tahu namanya aja ya nah di dalam konteks itu kan berarti ada peluang yang harus dimanfaatkan nah kalau orang melihat bahwa Indonesia itu punya potensi dia punya peluang maka harus dijamin bahwa kalau misalnya orang melakukan investasi apakah itu investor domestik apakah itu investor asing itu bisa melakukan dengan baik nah disini role dari undang-undang cipta kerja menjadi sangat penting kenapa karena esensinya kan adalah streamlining regulation ya penyederhanaan peraturan itu orang kalau mau usaha di Indonesia bukan hanya orang asing ya orang lokal itu juga susahnya setengah mati karena apa kadang-kadang ada ketidakonsistenan antara pusat dengan daerah ada ketidakonsistenan antara aturan di pemerintah pusat sendiri ya itu yang kemudian dicoba diantisipasi jadi saya melihat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik karena Indonesia sudah mulai dikenal orang butuh relokasi maka undang-undang cipta kerja menjadi sangat relevan disini baik jadi intinya adalah bagaimana memberikan kepastian kepada para investasi melalui undang-undang cipta kerja ini investor tidak peduli dia berapa uang yang akan disetorkan kepada Indonesia yang berapa investasi yang akan disetorkan Indonesia asal mereka memiliki jaminan kepastian hukum persis seperti itu ya Pak Hatif yang kedua Pak Hatif terkait dengan konteks pasca putusan MK yang mengamanatkan salah satunya adalah bagaimana pemerintah harus mewujudkan meaningful participation terkait dengan bagaimana implementasi undang-undang cipta kerja dan juga peraturan pelaksanannya nah apa yang sudah dilakukan Satgas undang-undang cipta kerja dalam apa namanya menindaklanjuti putusan MK tersebut meaningful participation gini yang pertama tentu kita harus menghormati keputusan makamah konstitusi ya dan itu sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah menghormati itu karena itu pemerintah akan melakukan dan sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa apa yang diminta oleh makamah konstitusi itu dijalankan ya salah satunya misalnya dimulai dari isu mengenai undang-undang omnibus law itu sendiri ya disampaikan bahwa kita tidak mengenal maka kemudian ada apa namanya revisi dari undang-undang itu sendiri itu yang dilakukan pemerintah yang kedua juga bagian penting dari keputusan makamah konstitusi itu adalah meaningful participation participation ya partisipasi yang memang itu significant apa yang dilakukan nah dalam konteks ini satgas sosialisasi itu melakukan satu hal yang sekaligus dua dampak yang pertama itu adalah dilakukan yang disebut sebagai workshop ya workshop di berbagai tempat di daerah macam-macam tuh di Jawa di Sumatera di Sulawesi segala macam dilakukan maka berapa kali kesempatan dilakukan di luar negeri juga betul betul ya itu dilakukan kenapa tujuannya untuk dua hal satu yang pertama adalah mensosialisasikan mengenai undang-undang cipta kerja itu sendiri kemudian di sisi lain juga meminta masukan ya mengenai bagaimana itu sebaiknya kan kan pemerintah ini masih dalam proses revisi untuk resubmit nantinya apa yang kemudian terjadi di lapangan apa hal-hal dan memang kita juga mesti mengakui ya bahwa ada hal-hal yang memang implementasinya itu harus diperbaiki karena ketidakkonsistenan peraturan nah itu yang jadi saya melihat bahwa manfaatnya itu baik sekali karena ini juga memberikan feedback kepada government yang dilaporkan oleh undang-undang satgas dari cipta kerja sosialisasi kepada Bapak Presiden jadi memang ada berapa peraturan yang istilahnya itu apa namanya kalau diimplementasikan masih jadi sulit gitu karena nggak nyambung karena macam-macam yang kita temui di lapangan dan itu adalah satu hal yang bagus kenapa karena dengan seperti itu kita meminta input dari masyarakat inilah yang sebetulnya yang dimaksud dengan meaningful participation karena ketika kita membuat undang-undang bukan hanya sekedar undang-undangnya dibuat tetapi juga kita meminta masukan nah di sisi lain tadi saya bilang ada dua hal itu yang kedua adalah kita mensosialisasikan ya mengenai aturan ini karena terus terang aja tidak semua orang paham jangankan yang keluar ya bahkan diantara pemerintah sendiri itu di daerah juga pengertiannya itu belum apa namanya we are not on the same page ya belum pada halaman yang sama gitu jadi itu yang saya kira dilakukan dan itu sangat bermanfaat jadi ada bagian yang saya cerita dari situ kemudian juga ada laporan yang kita table ya untuk menjadi catatan atau laporan kepada Bapak Presiden gitu baik baik terima kasih Patip terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menunjukkan meaningful participation tersebut workshop jaring aspirasi dan lain sebagainya itu menandakan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah namun untuk apa namanya untuk menyatukan apa framework dari seluruh stakeholder ini tentu bukan tugas yang mudah oleh karena itu kedepan kira-kira Satgas Percepatan Sosialisasi itu langkah strategis apa yang akan dilakukan ini pertanyaan yang bagus sekali Mas Waisal ini juga satu hal yang kita bahas di dalam rapat ya karena kan begini Satgas Sosialisasi ini kan bukan Satgas yang bicara mengenai apa namanya perubahan dari substansinya karena itu dilakukan oleh Satgas Percepatan Investasi tetapi ada hal yang sangat penting itu apa ini kita bicara terus terang aja kan sosialisasi banyak tuh Mas Waisal setiap kementerian macam-macam bikin silo-silo jadi yang paling penting kan bagaimana itu disinergikan jangan sampai isu yang sama berkali-kali dilakukan si investernya males dengarnya karena udah bosan hal yang sama atau kemudian dilakukan lagi focus group discussion ditanyain lagi hal yang sama oleh macam-macam kementerian ini kita bicara mengenai realitas yang ada di lapangan kan nah kemudian kita juga tahu bahwa satu sama lain itu apa namanya berkaitan jadi kalau satu hal dilakukan misalnya berkaitan dengan satu aturan tertentu ya mengenai perizinan di daerah tapi untuk perizinan perizinan di daerah ini juga ada linknya dengan pemerintah pusat jadi kalau kita melakukan sosialisasi kan sebetulnya harus terkait gitu nah ini saya kira role yang menjadi sangat penting adalah dalam Satgas Sosialisasi bagaimana mensinergikan ini sehingga memberi message itu yang tepat kepada investor juga kepada internal di pemerintahan nah ini yang kita pada waktu rapat saya kira di dua minggu lalu itu kita bicarakan bagaimana memastikan supaya tidak ada duplikasi ya monitoring evaluationnya bisa dijalankan kemudian jangan lupa kita juga perlu lakukan perbaikan di dalam budget kalau tiap kementerian itu sudah punya budgetnya sendiri ya untuk melakukan itu kan gak perlu redanden bisa diatur misalnya waktunya temanya sekuensnya kemudian pesan apa yang mau disampaikan jadi akan dan juga koordinasi dengan Satgas percepatan investasi jadi apa yang dilakukan di sana kemudian disampaikan oleh Satgas sosialisasi tetapi dalam bentuk yang lebih terkoordinasi jadi saya katakan Mas Waisal kalau kita tadi Mas Waisal menyampaikan ke luar negeri ya ke Jepang investor sama diundang dua kali ya untuk dua kali atau tiga kali karena kementeriannya beda dia ditanyain yang sama kemudian diceritakan hal yang sama mereka kan kemudian jadi bertanya ini gimana dia mau mengatasi iklim investasi yang kurang baik kalau untuk koordinasi dari itunya aja dia gak bisa gitu kan jadi inilah yang kita akan lakukan disamping itu tadi seperti saya katakan akan ada feedback karena kan kita juga mesti mengakui bahwa ada hal-hal yang tetap harus diperbaiki dan ini nanti kita bisa berikan feedbacknya kepada Satgas percepatan investasi jadi dengan ini maka akan ada koordinasi dan kerjasama yang lebih baik ke depan jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah bersinergi memberikan kepastian kepada para investor nah kita bergerak regional dan juga internasional nah menurut Bapak nih Pak sebenarnya sentimen dari internasional dari pabrik internasional terkait dengan diundangannya undang-undang cipta kerja ini kemudian juga di tengah ketidakpastian geopolitik pada saat ini seperti apa Pak apa harapan mereka dan apa pandangannya mereka itu terhadap undang-undang cipta kerja khususnya ini pertanyaan bagus sekali karena begini saya kebetulan saya banyak berkaitan dengan apa ya aktivitas di luar negeri ya saya duduk sebagai coachernya pandemic fund kemudian di high level advisory groupnya IMF World Bank untuk apa namanya sustainable itu minat terhadap Indonesia besar sekali dan ekspektasi bahwa undang-undang cipta kerja ini akan bisa menciptakan iklim investasi yang baik itu besar sekali kekhawatiran saya malah mungkin agak terlalu besar jadi mereka menganggap bahwa dengan ini semua persoalan akan beres kita juga tahu di dalam praktek itu tidak seindah yang kita bayangkan jadi kita harus perbaiki jadi ekspektasinya besar sekali mengenai itu nah yang terjadi adalah di dalam kita itu harus memberikan informasi yang tepat dan juga jujur supaya ekspektasinya itu bisa dikelola dengan baik mengenai apa yang terjadi jadi isunya itu bukan mengatakan bahwa tidak ada persoalan ada persoalan tetapi ini adalah langkah untuk memitigasi sehingga itu menimbulkan confidence kepada orang untuk melakukan investasi di Indonesia nah jujur aja Mas Faisal salah satu kendala dari investor untuk melakukan investasi di Indonesia itu bukan apa-apa tetapi tadi Mas Faisal sudah mengatakan mengatakan tidak tahu ya bagaimana caranya dan tidak pasti ya itu sebabnya kalau kemudian investor mau lakuin investasi di sini dia selalu cari konsultan tuh dia selalu apakah dia cari law firm dia cari macam-macam kenapa dia harus melakukan itu karena dia gak tahu itu ini aturannya yang mana sih saya harus mulainya dari mana kalau saya lakukan ini tiba-tiba berubah dari kementerian ini mengatakan A di sini kementerian ini mengatakan B ya itu yang kemudian menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi kalau mereka ditolak mereka tidak tahu kenapa mereka ditolak ya kan kan susah kita mau apply kita gak tahu kenapa kita dirijek kalau kita tahu oh Anda gak bisa karena Anda tidak memenuhi syarat 1, 2, 3 kita bisa perbaiki tetapi kalau kemudian itu kayak black box gitu kita gak tahu nah inilah yang akan di address oleh undang-undang cipta kerja jadi dia menciptakan kepastian prosedurnya jelas kalau misalnya sektornya misalnya saya kasih contoh dengan OSS ya kalau kelompok industrinya sudah jelas kategorinya begini fasilitasnya apa pajak tinggal masukin dia dapat ya kan saya kasih contoh ini tentu ekstrim ya orang kan kalau mau pesen kamar hotel itu gak butuh konsultan kan ya kan karena tinggal pesen begitu mudah kan jadi bayangan kita mestinya investasi itu kalau orang mau itu juga sesimpel itu gitu ya tetapi ketidaktahuan ketidakpastian inilah nah ini yang kemudian membuat bahwa pesan itu harus disampaikan kepada investor ya ekspektasinya tinggi jadi kita bilang bahwa Anda kalau mau invest kita senang sekali syaratnya ini ini stepnya yang harus dilakukan jadi ada semacam guidance yang kemudian membuat mereka mampu untuk merealisasikan investasinya di Indonesia jadi mereka tahu investor itu mulai dari mana dan mau kemana seperti itu Pak dan tentunya undang-undang cipta kerja ini bagaimana meminimalisir gap antara ekspetasi ini tinggi dari para investor dengan realitas yang ada di Indonesia meskipun ini merupakan upaya-upaya yang akan terus berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya perbaikan dan juga penyempurnan undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksanannya terakhir Pak Hatip mungkin Pak Hatip bisa memberikan sedikit statement terkait dengan apa sih sebenarnya undang-undang cipta kerja berapa efektif dan juga bagaimana harapan Bapak ke depan terkait dengan pelaksanaan ataupun implementasi penyempurnan undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksanannya Pak Hatip bisa oke beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai undang-undang cipta kerja yang paling penting bagi investor apakah itu lokal apakah itu dari luar negeri adalah kepastian mengenai investasi jadi jika dia mau melakukan investasi dia tahu prosesnya dia tahu prosedurnya dia tahu bagaimana hal itu bisa dijalankan apa yang harus dipersiapkan tujuan dari undang-undang cipta kerja itu adalah memberikan kepastian jika orang ingin melakukan investasi itu yang pertama kemudian yang kedua adalah problem yang sering dihadapi oleh investor baik itu lokal maupun dari luar negeri adalah mengenai bagaimana ruwetnya untuk memperoleh izin investasi jadi yang kedua yang juga dicoba diberikan selain kepastian hukum adalah kemudahan di dalam proses investasi atau yang disebut sebagai streamlining itu berkaitan dari pusat dengan daerah antar pemerintah pusat disinkronkan sehingga tidak terjadi lagi satu kementerian bilang peraturannya A untuk hal yang sama di kementerian lain itu B jadi hal yang kedua itu adalah streamlining regulation untuk memudahkan proses investasi kemudian yang ketiga kenapa undang-undang cipta kerja ini menjadi penting saya ingin menyampaikan bahwa ini ada kesempatan yang sangat besar karena relokasi terjadi di China setelah COVID di berbagai negara dan Indonesia adalah negara yang sangat potensial untuk mendapatkan manfaat itu dengan syarat bahwa kemudahan investasi terjadi di sini dan kalau itu investasi dilakukan baik oleh lokal maupun oleh asing apa implikasinya akan terjadi pertumbuhan ekonomi penciptaan lapangan kerja penerimaan pajak meningkat sehingga masyarakat Indonesia juga mendapatkan manfaatnya dari apa namanya aktivitas ekonomi ini dan terakhir ini tentu apa yang tadi saya sampaikan bukan pekerjaan yang mudah ini adalah usaha kita bersama-sama usaha bersama dari masyarakat bersama dengan pemerintah termasuk juga dengan memberikan feedback dengan terlibat aktif di dalam berbagai aktivitas dari FGD memberikan masukan sehingga yang disebut sebagai meaningful participation bukan hanya dari segi nominal orang sekedar ikut tetapi memberikan feedback itu bisa terjadi sehingga bisa diperoleh undang-undang cipta kerja yang bermanfaat dan kita memiliki ownership kepemilikan terhadap undang-undang itu selamat siang Pak Hatif bagaimana kabar Rewa baik-baik apa kabar Mas Faisal Alhamdulillah baik Pak Hatif di tengah kesemuan Pak Hatif mohon maaf kami datang ke sini mengganggu waktunya Pak Hatif dengan senang hati dengan senang hati silahkan Pak Hatif kita mau bincang-bincang Pak Hatif terkait dengan urgensi dari diundangkannya undang-undang cipta kerja dan juga bagaimana proses implementasi dari undang-undang cipta kerja itu Pak Hatif di tengah kondisi geopolitik dunia pada saat ini kemudian juga bagaimana itu di bulan November seluruh dunia itu tertuju matanya kepada Indonesia di dalam perhelatan event KTTG 20 menghasilkan berbagai kesepakatan dan di depan mata juga nanti di bulan Maret Indonesia akan menenggarakan Ketuaan ASEAN 2023 yang mengambil tema Episentrum of Growth Pak Hatif nah dari kesemua event itu harusnya Indonesia menjadikan itu sebuah peluang untuk menaikkan dan juga meningkatkan lajutan ekonomi yang di Indonesia nah menurut Pak Hatif apa kira-kira urgensi dari undang-undang cipta kerja khususnya terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam menaikkan laju ekonomi di dalam negeri oke terima kasih untuk pertanyaannya saya coba kasih konteks globalnya ya kemudian kesempatan apa yang kita bisa dapatkan dari sana dan bagaimana undang-undang cipta kerja ini bisa membantu untuk itu jadi yang pertama Mas Waisal bahwa satu hal yang kita belajar dari pengalaman pandemi itu adalah betapa berbahayanya jika basis produksi itu hanya ada di satu negara ya jadi kita bisa ingat pada waktu apa yang terjadi di Wuhan ya di awal tahun 2020 COVID ya bulan Maret ketika itu terjadi mereka lakukan lockdown maka yang terjadi adalah supply chain rantai pasok itu ke seluruh dunia terganggu nah ini kemudian memberikan sebuah pengajaran kepada banyak negara bahwa mereka itu tidak bisa lagi mendasarkan basis produksinya hanya pada satu negara karena kalau sampai terjadi saya gak tahu apakah itu waktu lalu itu COVID ya tapi bisa jadi juga bencana alam bisa jadi juga yang lain gitu nah kalau daerah itu terganggu maka mereka tidak bisa menyediakan rantai pasoknya jadi aktivitas ekonomi seluruh dunia kemudian kena itulah kemudian yang membuat banyak negara mulai melakukan realokasi investasinya dari China bukan karena China itu negara yang tidak menarik untuk investasi tetapi mereka harus mendiversifikasi risikonya dan ini satu pola yang normal nah kemana apa namanya proses atau relokasi itu terjadi tentunya ke negara-negara di Asia Tenggara salah satunya ke Vietnam ya dan juga kemungkinan itu adalah Indonesia kenapa karena kita punya resources kita punya tenaga kerja ya kita punya pasar yang besar sehingga itu basis produksi orang akan melihat mengenai Indonesia yang kedua adalah saya ingin bicara kenapa ini kemudian kita bisa manfaatkan karena pada waktu keketuaan kita atau Indonesia Presidensi di G20 itu kita memberikan sebuah pesan kepada dunia mengenai kemampuan kita di dalam mengelola jadi ada istilahnya ya Indonesia itu dikenal sebagai unscrutinous giant sebuah raksasa yang gak gak diketahui orang ya sampai kalau ingat itu majalah di ekonomis untuk Asia editionnya itu membuat sebuah cover story yang judulnya adalah why Indonesia matters ya itu gak pernah terjadi jadi kemudian perhatian dunia itu mulai melihat kepada Indonesia akibat dari G20 jadi yang pertama ada perpindahan relokasi dari China dia cari negaranya ada sebuah negara yang mampu mengelola G20 dengan baik kemudian dunia mulai pay attention tadinya ya sekedar tahu namanya aja ya nah di dalam konteks itu kan berarti ada peluang yang harus dimanfaatkan nah kalau orang melihat bahwa Indonesia itu punya potensi dia punya peluang maka harus dijamin bahwa kalau misalnya orang melakukan investasi apakah itu investor domestik apakah itu investor asing itu bisa melakukan dengan baik nah disini role dari undang-undang cipta kerja menjadi sangat penting kenapa karena esensinya kan adalah streamlining regulation ya penyederhanaan peraturan itu orang kalau mau usaha di Indonesia bukan hanya orang asing ya orang lokal itu juga susahnya setengah mati karena apa kadang-kadang ada ketidak konsistenan antara pusat dengan daerah ada ketidak konsistenan antara aturan di pemerintah pusat sendiri ya itu yang kemudian dicoba diantisipasi jadi saya melihat bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik karena Indonesia sudah mulai dikenal orang butuh relokasi maka undang-undang cipta kerja menjadi sangat relevan disini baik jadi intinya adalah bagaimana memberikan kepastian kepada para investasi melalui undang-undang cipta kerja ini investor tidak peduli dia berapa uang yang akan disetorkan kepada Indonesia yang berapa investasi yang akan disetorkan Indonesia asal mereka memiliki jaminan kepastian hukum seperti itu ya Pak Hatif yang kedua terkait dengan konteks pasca putusan MK yang mengamanatkan salah satunya adalah bagaimana pemerintah harus mewujudkan meaningful participation terkait dengan bagaimana implementasi undang-undang cipta kerja dan juga peraturan pelaksanannya nah apa yang sudah dilakukan Satgas undang-undang cipta kerja dalam apa namanya menindaklanjuti putusan MK tersebut meaningful participation gini yang pertama tentu kita harus menghormati keputusan MK dan itu sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah menghormati itu karena itu pemerintah akan melakukan dan sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa apa yang diminta oleh MK itu dijalankan salah satunya misalnya dimulai dari isu mengenai Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri ya disampaikan bahwa kita tidak mengenal maka kemudian ada apa namanya revisi dari Undang-Undang itu sendiri itu yang dilakukan pemerintah yang kedua juga bagian penting dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah meaningful participation participation partisipasi yang memang itu signifikan apa yang dilakukan nah dalam konteks ini Satgas Sosialisasi itu melakukan satu hal yang sekaligus dua dampak yang pertama itu adalah dilakukan yang disebut sebagai workshop ya workshop di berbagai tempat di daerah macam-macam tuh di Jawa di Sumatera di Sulawesi segala macam maka berapa kali kesempatan dilakukan di luar negeri juga betul itu dilakukan kenapa tujuannya untuk dua hal satu yang pertama adalah mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri kemudian di sisi lain juga meminta masukan ya mengenai bagaimana itu sebaiknya kan kan pemerintah ini masih dalam proses revisi untuk resubmit nantinya apa yang kemudian terjadi di lapangan apa hal-hal dan memang kita juga mesti mengakui ya bahwa ada hal-hal yang memang implementasinya itu harus diperbaiki karena ketidak konsistenan peraturan nah itu yang jadi saya melihat bahwa manfaatnya itu baik sekali karena ini juga memberikan feedback kepada government yang dilaporkan oleh Undang-Undang Satgas dari Cipta Kerja Sosialisasi kepada Bapak Presiden jadi memang ada berapa peraturan yang istilahnya itu apa namanya kalau diimplementasikan masih jadi sulit gitu karena gak nyambung karena macem-macem yang kita temui di lapangan dan itu adalah satu hal yang bagus kenapa karena dengan seperti itu kita meminta input dari masyarakat inilah yang sebetulnya yang dimaksud dengan meaningful participation karena ketika kita membuat undang-undang bukan hanya sekedar undang-undangnya dibuat tetapi juga kita meminta masukan nah di sisi lain tadi saya bilang ada dua hal itu yang kedua adalah kita mensosialisasikan ya mengenai aturan ini karena terus terang aja tidak semua orang paham jangankan yang keluar ya bahkan diantara pemerintah sendiri itu di daerah juga pengertiannya itu belum apa namanya we are not on the same page ya belum pada halaman yang sama gitu jadi itu yang saya kira dilakukan dan itu sangat bermanfaat jadi ada bagian yang saya cerita dari situ kemudian juga ada laporan yang kita table ya untuk menjadi catatan atau laporan kepada Bapak Presiden baik baik terima kasih Patip terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk memujukkan meaningful participation tersebut workshop jaring aspirasi dan lain sebagainya itu menandakan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah namun untuk apa namanya untuk menyatukan apa framework dari seluruh stakeholder ini tentu bukan tugas yang mudah oleh karena itu ke depan kira-kira Satgas Percepatan Sosialisasi itu langkah strategis apa yang akan dilakukan ini pertanyaan yang bagus hal yang kita bahas di dalam rapat ya karena kan begini Satgas Sosialisasi ini kan bukan Satgas yang bicara mengenai apa namanya perubahan dari substansinya karena itu dilakukan oleh Satgas Percepatan Investasi tetapi ada hal yang sangat penting itu apa ini kita bicara terus terang aja kan sosialisasi banyak tuh Mas Faisal setiap kementerian macam-macam bikin silo-silo jadi yang paling penting kan bagaimana itu disinergikan jangan sampai isu yang sama berkali-kali dilakukan si investernya males dengarnya karena udah bosen hal yang sama atau kemudian dilakukan lagi focus group discussion ditanyain lagi hal yang sama oleh macam-macam kementerian ini kita bicara mengenai realitas yang ada di lapangan kan nah kemudian kita juga tahu bahwa satu sama lain itu apa namanya berkaitan jadi kalau jadi kalau satu hal dilakukan misalnya berkaitan dengan satu aturan tertentu ya mengenai perizinan di daerah tapi untuk perizinan perizinan di daerah ini juga ada linknya dengan pemerintah pusat jadi kalau kita melakukan sosialisasi kan sebetulnya harus terkait gitu nah ini saya kira role yang menjadi sangat penting adalah dalam Satga Sosialisasi bagaimana mensinergikan ini sehingga memberi message itu yang tepat kepada investor juga kepada internal di pemerintahan nah ini yang kita pada waktu rapat saya kira di dua minggu lalu itu kita bicarakan bagaimana memastikan supaya gak ada duplikasi ya monitoring evaluationnya bisa dijalankan kemudian jangan lupa kita juga perlu lakukan perbaikan di dalam budget kalau tiap kementerian itu sudah punya budgetnya sendiri ya untuk melakukan itu kan gak perlu ridanden bisa diatur misalnya waktunya temanya sekuensnya kemudian pesan apa yang mau disampaikan jadi akan dan juga koordinasi dengan Satgas percepatan investasi jadi apa yang dilakukan di sana kemudian disampaikan oleh Satgas Sosialisasi tetapi dalam bentuk yang lebih terkoordinasi jadi saya katakan Mas Waisal kalau kita tadi Mas Waisal menyampaikan ke luar negeri ke Jepang investor sama diundang dua kali untuk dua kali atau tiga kali karena kementeriannya beda dia ditanyain yang sama kemudian diceritakan hal yang sama mereka kan kemudian jadi bertanya ini gimana dia mau mengatasi iklim investasi yang kurang baik kalau untuk koordinasi dari itunya aja dia nggak bisa jadi inilah yang kita akan lakukan disamping itu tadi seperti saya katakan akan ada feedback karena kan kita juga mesti mengakui bahwa ada hal-hal yang tetap harus diperbaiki dan ini nanti kita bisa berikan feedbacknya kepada Satgas percepatan investasi jadi dengan ini maka akan ada